Tidak masalah, asalkan Anda punya spirit stone untuk membayar dan menyediakan daging segar Anda sendiri, saya akan mencarikan seorang profesional untuk menyiapkannya untuk Anda. Saya jamin Anda akan puas, kata Lukun. Baiklah, Kin Lai membuat kesepakatan dengannya. Kemudian, dia mengeluarkan daging dari banyak binatang roh tingkat 4 dan 5 dan 5 ribu batu roh kelas bumi. Dia memberikannya kepada Lukun terlebih dahulu. Binatang roh tingkat 4 dan 5 tidak langka di benua prism. Hanya daging binatang roh tingkat 6 yang sangat berharga. Mudah menimbulkan kecurigaan. Setelah sekian tahun mengembara dan berjuang, ia menjadi berhati-hati dan cermat dalam tindakannya. Setelah menyerahkan pengolahan daging binatang roh kepada Lukun, dia tinggal sementara di istana bulan gelap. Di satu sisi, dia menunggu Lukun selesai membuat daging binatang roh. Di sisi lain, dia mengolah dan memurnikan saripati darah kehidupan yang telah dia gunakan di istana es. Awalnya, ia hanya dapat memurnikan 38 saripati darah kehidupan, tidak lebih dari itu. 38 esensi darah kehidupan itu sebagian besar abis digunakan dalam pertempuran melawan Ice Phoenix Lin Lianger. Baginya, esensi darah kehidupan adalah cadangan kekuatan. Esensi darah kehidupan mengandung kekuatan ilahi garis keturunan yang mendominasi dan ganas serta dapat digunakan dengan sangat efektif pada saat-saat kritis. Begitu dia punya waktu, dia akan segera memurnikan semua saripati darah kehidupan yang bisa ditampungnya tanpa meninggalkan setetes pun. Hakikat darah kehidupan adalah kekuatan, kekuatan. Beberapa hari kemudian, dia mendapati bahwa setelah dia memurnikan seluruh 38 saripati darah kehidupan, dia masih belum merasa kenyang. Ini adalah perasaan yang belum pernah ia rasakan saat berkultivasi sebelumnya. Perasaan ini berarti ia dapat terus memurnikan lebih banyak saripati darah kehidupan. Matanya perlahan-lahan berbinar. Enam hari kemudian, dia telah memurnikan 14 saripati darah kehidupan lainnya. Ditambahkan ke-38 aslinya. Pada saat ini, ada 52 esensi darah kehidupan dalam tubuhnya. Bahunya bergetar, 52 esensi darah kehidupan keluar dari tubuhnya seperti 50 manik-manik darah yang tembus cahaya. Esensi darah kehidupan berisi energi roh darah yang murni dan kental, membawa bau api seperti belerang, dan memiliki karakter-karakter dewa api kecil yang berkelap-kelip di dalamnya yang melayang di sekelilingnya. Saat pikirannya berputar, garis darah ditarik keluar satu demi satu. Benang darah, saripati darah kehidupan, benang roh, diagram roh. Menyaksikan saripati darah kehidupan menari di udara, Kin Lai memiliki senyum tulus di wajahnya saat imajinasinya menjadi liar. Sebuah ide baru melintas dalam pikirannya seperti sambaran petir. Kin Lai menyadarinya. Menggunakan saripati darah kehidupannya sebagai benang darah, dia mengukir diagram roh. Apakah itu akan efektif? Itulah yang dipikirkannya. Selama ini, dia telah mencampur energi spiritualnya dengan kekuatan jiwanya yang lemah. Menuliskan diagram roh pada tablet roh digunakan untuk mempelajari secara mendalam misteri semua jenis diagram roh. Energi roh dan energi jiwa adalah dua jenis kekuatan yang berbeda. Esensi darah kehidupannya adalah jenis kekuatan lain, dan itu adalah kekuatan yang bahkan lebih misterius dan tidak dapat dipahami. Apa yang terjadi jika saya menggunakan esensi darah kehidupan saya untuk menuliskan diagram roh? Pikiran ini bagaikan setan. Begitu muncul di hatinya, dia tidak bisa menahannya apapun yang terjadi. Dia ingin segera mencobanya. Esensi darah natal berbeda dari energi roh. Esensi darah terbentuk dengan memurnikan darah seseorang dan mengumpulkan kekuatan garis keturunan seseorang melalui seni pemurnian darah. Esensi darah kehidupannya berbeda dari yang dimiliki orang lain di Sue Sazong. Esensi darah kehidupannya mengandung kekuatan garis keturunannya dan bahkan lebih aneh dan rumit. Esensi tersebut dicetak dengan karakter ilahi api khusus dan memiliki kegunaan misterius. Selain itu, tidak mudah untuk memurnikan saripati darah kehidupannya. Bukankah ini agak terlalu boros? Dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk memurnikan 52 tetes saripati darah kehidupan ini. Suara lain muncul di dalam hatinya. Tidak ada salahnya mencoba. Mungkin itu akan menakjubkan. Setelah meyakinkan dirinya sendiri, dia mengeluarkan tablet roh dan menuliskan diagram roh sederhana yang telah dipelajarinya di sekte persenjataan. Diagram roh tersebut memiliki lebih sedikit urat dan hanya beberapa lusin benang roh. Ini berarti bahwa ia akan mengonsumsi lebih sedikit saripati darah kehidupan. Setetes saripati darah kehidupan mendarat di ujung jarinya dan perlahan berubah menjadi tablet roh itu. Sedikit cahaya berdarah merembes masuk. Ledakan. Batu roh itu langsung terbakar oleh api, lalu meledak di telapak tangan Kin Lai dan berubah menjadi debu. Tidak, tablet roh itu tidak dapat menahan energi api yang dahsyat dari saripati darah kehidupan. Kin Lai mengerutkan kening. Dia mengeluarkan beberapa material roh acak dari cincin spasialnya. Melihat material yang tersebar, dia berpikir sejenak lalu mengeluarkan batu iblis api yang dapat digunakan untuk menempa artefak roh tipe api. Batu iblis api adalah batu roh kelas 6 yang mendalam dan dapat menahan suhu tinggi. Dengan menggunakan batu iblis api sebagai bahannya, ia mengekstrak segumpal darah dari salah satu saripati darah kehidupannya, mencampurnya dengan energi jiwanya sendiri, dan menanamkannya ke dalam batu tersebut. Batu setan api mengeluarkan api, tetapi tidak langsung meledak atau berubah menjadi debu. Ekspresinya bergetar, dia menggunakan setetes saripati darah kehidupan sebagai tinta dan mulai menggambar bagian dalam batu iblis api. Tidak butuh waktu lama sebelum dua esensi darah kehidupan habis. Formasi pengumpulan roh yang disederhanakan muncul di dalam batu iblis api. Dia menatap batu setan api dengan tenang, berharap batu itu akan berubah dan menarik sejumlah energi roh. Namun, batu iblis api yang terbakar tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan apapun. Batu iblis api juga tidak mampu menahan api dari dua esensi darah kehidupan terlalu lama. Setelah beberapa saat, batu itu meledak karena panas. Mungkin bahannya kurang bagus, atau mungkin metodenya salah. Tidak perlu terburu-buru, dia bisa mencoba perlahan-lahan. Sambil menenangkan diri, dia mengeluarkan beberapa batu atribut api lainnya dan menuliskan formasi pengumpulan roh sederhana dengan energi roh. Dia menemukan bahwa hampir semuanya efektif dan dapat menarik energi roh yang lemah. Akan tetapi, ketika dia mengganti garis-garis roh dengan saripati darah kehidupannya dan menuliskannya pada bahan-bahan roh atribut api dengan kualitas yang sama, dia menemukan bahwa diagram roh itu tidak berpengaruh dan akan cepat terbakar dan meledak. Sebelum dia menyadarinya, dia hanya memiliki 10 tetes saripati darah kehidupan yang tersisa. Ini tidak bagus. Putus asa dan tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain berhenti dan fokus pada pemadatan saripati darah kehidupan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah tinggal di Dark Moon selama lebih dari sebulan. Selama ini, Yangkai hampir tidak pernah meninggalkan bangunan batu yang disewanya. Ketika dia lapar, dia akan mengeluarkan daging binatang roh beku dari cincin luar angkasa dan menggunakan dapur untuk memasak sesuatu untuk dirinya sendiri. Ketika dia lelah atau mengantuk, dia akan duduk dan beristirahat. Hari ini, saat dia masih memadatkan saripati darah kehidupan, kenam roh kekosongan dan kekacauan yang telah lama terdiam akhirnya bergerak. Dia, yang telah tinggal di ruang kultivasi yang diperkuat secara khusus dengan berbagai batasan dan penghalang, tidak bergerak dan membiarkan kenam kawan kecil itu keluar. Enam roh void dan kekos terbang keluar. Setelah sekian lama, kenam anak kecil itu masih tampak sangat lelah dan lesu. Tubuh mereka masih kecil dan jelas tidak tumbuh. Ya, ya. Saat mereka keluar, kenam makhluk kecil itu menepuk-nepuk perutnya untuk menunjukkan bahwa mereka sangat lapar. Kinlai mengeluarkan semua bahan roh dari enam atribut yang tersimpan di cincin spasialnya dan membiarkan enam roh void dan kekos memakannya sepuasnya. Enam makhluk kecil itu berkumpul di dalam bahan-bahan roh dan bersorak. Seperti yang diharapkan, mereka makan dengan sekuat tenaga. Bahan-bahan spiritual berkurang sedikit demi sedikit, dan tumpukan bahan-bahan spiritual yang tinggi perlahan-lahan menjadi lebih pendek. Setengah hari kemudian, bagian bawahnya terlihat, dan kemudian semuanya dimakan. Akan tetapi, kenam bocah kecil itu tampaknya belum kenyang. Mereka bergumam dan berteriak tidak puas selama beberapa saat, namun saat melihat Kinlai mengerutkan kening dan tampak seperti sedang sakit kepala, mereka pun berangsur-angsur menjadi patuh. Mereka melilit Kinlai dan menggunakan tubuhnya sebagai mainan. Setelah bermain sebentar, kenam makhluk kecil itu menunjukkan ekspresi lelah dan menghilang kembali ke dalam soul-suppressing orb. Ekspresi Kinlai menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, dia meletakkan batu nisan penyegel iblis di luar dan membangunkan Ice Phoenix Lin Lianger di dalam ruang kultivasi yang disiapkan khusus. Kemudian, dia menjelaskan kebingungannya, nafsu makan kenam orang itu tiba-tiba menjadi luar biasa. Aku telah mengeluarkan beberapa kali lebih banyak bahan roh daripada sebelumnya, tetapi mereka masih merasa itu tidak cukup. Ini tidak benar. Pada kurun waktu ini, ketika dia tidak ada kegiatan, dia akan memanggil Lin Lianger dan bertanya kepadanya tentang beberapa hal dari saman kuno. Lin Lianger sebenarnya tidak memiliki banyak pengalaman, tetapi ibunya pernah mengikuti Kaisar S untuk menaklukkan dunia. Setelah dia lahir, ibunya tidak terburu-buru untuk pergi. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, dia sering menjelaskan luasnya dunia dan rahasia beberapa ras kepadanya. Oleh karena itu, Lin Lianger, yang tidak meninggalkan rumahnya, tahu lebih banyak tentang saman kuno daripada Kinlai. Dia akan meneruskan pengetahuan yang diceritakan ibunya kepada Kinlai untuk memperluas wawasan Kinlai. Saya pikir nafsu makan mereka yang meningkat adalah satu hal, tetapi yang terpenting adalah meskipun bahan-bahan spiritual yang Anda siapkan kali ini banyak, nilainya mungkin rendah. Pikirkanlah, bukankah demikian? Lin Lianger berpikir dan bertanya. Itu memang benar, sisa materi spiritual adalah barang-barang lain, dan nilainya memang sangat rendah. Kinlai menjawab. Itu benar, kesimpulan Lin Lianger, mereka tidak pilih-pilih dan dapat menyerap energi di dalam material roh dari atribut yang sesuai. Namun, saya pikir semakin tinggi tingkat material roh, semakin melimpa energi dari enam atribut. Bagi mereka, makanan yang sebenarnya adalah energi di dalam material roh. Semakin banyak energi yang ada, semakin mereka akan dapat memuaskan rasa lapar mereka. Saya pikir energi yang terkandung dalam enam material roh kelas tujuh bumi mungkin sama dengan jumlah total material roh yang Anda siapkan sebelumnya. Enam material roh berkualitas tinggi sudah cukup untuk mengisi perut mereka. Ini masuk akal. Kinlai tercerahkan. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya keluar dari Dark Moon dan mulai menjelajahi pasar dan kiosk material spiritual di kota Monstone. Dia menggunakan batu spiritual yang dimilikinya untuk mengumpulkan material spiritual dari enam atribut. Dia tidak pilih-pilih. Baik itu material spiritual bermutu tinggi maupun bermutu rendah, selama mengandung energi dari enam atribut, dia akan membeli semuanya. Selama waktu ini, dia membawa mayat manusia Ice Phoenix bersamanya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menarik perhatian beberapa orang di kota Monstone dan mendapatkan beberapa julukan yang tidak menyenangkan. Dia segera menyadari bahwa dimanapun dia muncul, tatapan orang-orang ke arahnya semakin meremehkan dan jijik. Kemanapun ia lewat, orang-orang yang menganggap dirinya luar biasa akan menjauhinya. Ada pula orang-orang pemberani yang akan mengejek dan mencemohnya. Bukankah orang seperti ini seharusnya tinggal di tanah reruntuhan yang teduh? Mengapa dia berani datang ke kota Monstone dan beroperasi di wilayah Sekte Terminator? 712. Di jalan pedagang yang dipenuhi toko-toko di kota Monstone. Seorang praktisi bela diri setengah bayah yang berada pada tahap awal alam pemenuhan, berbadan agak gemuk, tersenyum dingin pada Kin Lai saat dia berdiri di depan sebuah toko yang menjual segala jenis kristal dengan lengan disilangkan. Tidak hanya banyak toko yang menjual segala jenis ramuan dan pil di kedua sisi jalan, ada juga kios untuk setiap orang. Banyak kios yang menjual segala jenis bahan roh aneh, kristal khusus, dan artefak roh kuno. Banyak praktisi bela diri kota Monstone berdiri di depan kios-kios ini. Mereka membungku untuk memilih dan menawar dengan para pedagang. Saat suara tawa mengejek dari praktisi bela diri setengah bayah itu terdengar, jalan pedagang yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak tatapan terkejut tertuju pada Kin Lai dan praktisi bela diri setengah bayah yang telah memprovokasi mereka. Banyak orang yang berharap dunia menjadi kacau diam-diam merasa gembira. Kin Lai berdiri di pintu masuk jalan. Dia masih membawa tubuh asli Ice Phoenix Lin Lianger di punggungnya yang seperti gunung. Tubuh manusia Lin Lianger masih memiliki kekuatan hidup dan fluktuasi jiwa yang lemah. Oleh karena itu, dia tidak dapat disimpan dalam cincin spasial. Dia hanya bisa menggendongnya. Selama beberapa hari terakhir, dia menggendong tubuh dingin Lin Lianger di punggungnya saat dia menjelajahi jalan-jalan kota Monstone. Dia menggunakan batu roh yang dimilikinya untuk membeli bahan roh dari enam atribut sebagai makanan bagi roh void dan chaos. Dia telah menarik banyak perhatian sejak lama. Selama beberapa hari terakhir, dia mendengar banyak bisikan dan kritikan ketika dia membeli bahan-bahan spiritus. Namun, dia adalah orang pertama yang berani memprovokasi dan mengejeknya di jalan. Dia berbalik. Lin Li menghadapi praktisi bela diri yang telah memprovokasinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda orang yang bertanggung jawab atas kota Monstone? Orang itu mengerutkan kening. Dia bilang, tidak. Ekspresi Lin Li tiba-tiba berubah dingin saat dia berteriak kasar, lalu menurutmu siapa dirimu? Apa hakmu untuk mencampuri urusanku? Orang itu menjadi terdiam. Ada dua wanita muda berusia sekitar 30 tahun di sampingnya. Mereka mengenakan pakaian yang sama dengannya, jadi mereka pasti berasal dari pasukan yang sama. Kedua wanita itu menatap Kin Lai dengan jijik dan saling berbisik di sepanjang jalan. Mendengar teguran Kin Lai, salah satu wanita berkata, dia menundukkan kepalanya dan berbisik, kakak senior sang, apakah kamu takut padanya? Zhang Tian tidak punya alasan untuk membantah tuduhan orang semacam ini. Wanita lainnya berkata dengan dingin. Mereka bertiga berasal dari pasukan pangkat tembaga yang disebut Asosiasi Pedang Bayangan Air. Sama seperti Istana Pemujaan Bulan, Asosiasi Pedang Bayangan Air adalah pasukan bawahan dari Sekte Terminator. Namun, Benua Prisma bukanlah wilayah Asosiasi Pedang Bayangan Air. Alasan ketiganya datang ke Benua Prisma dan memasuki kota Batu Bulan adalah untuk membeli beberapa bahan roh yang unik untuk tempat ini bagi Asosiasi Pedang Bayangan Air. Pria bernama Zhang Tian adalah kakak senior mereka. Dia datang ke sini murni karena kedua adik perempuannya merasa jijik terhadap Qin Lai. Dia berbicara dengan cara yang provokatif. Dia melakukan ini hanya untuk merebut hati kedua adik perempuannya. Saya, aku tidak takut padanya. Zhang Tian merasa sedikit bersalah. Setelah Qin Lai berteriak dingin, tatapannya membuat Zhang Tian merasa sedikit takut. Dia tiba-tiba menjadi tenang dan menyadari bahwa tidak perlu memprovokasi Qin Lai, jadi dia tidak ingin melanjutkan. Zhang Tian, jika kau tidak takut padanya, maka buktikanlah kepada kami. Seorang wanita dengan wajah seperti penusuk menatap dingin ke arah Qin Lai. Kau tidak mengatakan sesuatu yang salah. Orang seperti ini dengan pikiran yang bengkok seharusnya tinggal di tanah yang hancur. Jika dia berani datang ke kota Monstone, dia seharusnya siap untuk dipandang rendah. Kakak senior, apakah kamu benar-benar takut padanya? Wanita lainnya menatapnya dengan curiga. Wajah Zhang Tian memerah. Bagaimana mungkin? Mengapa aku harus takut padanya? Saat dia mengatakan ini, ekspresinya mengeras. Lapisan cahaya berair mengalir di sekujur tubuhnya saat dia berteriak. Wah, orang-orang sepertimu seharusnya tinggal di tanah reruntuhan yang teduh, bukan di kota Batu Bulan. Ada banyak praktisi bela diri berdiri di kedua sisi jalan pedagang. Sebagian besar orang-orang itu juga tidak menyukai Qin Lai, dan saat ini, mereka semua setuju. Ya, dia benar. Orang seperti ini seharusnya tidak muncul di kota Monstone. Apa yang dipikirkan Moon Worshipping Palace? Mereka mengizinkannya tinggal di Quiet Moon, wisma tamu terbaik di Monstone City. Istana Pemujaan Bulan hanya memiliki batu roh di mata mereka. Ada beberapa gadis cantik di antara orang-orang di kedua sisi jalan. Sorak-sorai mereka menyemangati Zhang Tian, menyebabkan auranya tumbuh dan kepercayaan dirinya tumbuh. Aku sarankan kamu untuk mengambil barang spesialmu dan keluar dari kota Monstone sesegera mungkin. Kalau tidak, orang-orang akan merasa jijik hanya dengan melihatmu. Zhang Tian menunjuk ke arah Qin Lai dan mengusirnya dengan senyum dingin. Kamu pikir kamu siapa? Qin Lai tertawa tanpa sadar. Kemudian, dengan tubuh asli Ice Phoenix di punggungnya, dia menatap lurus ke arah Zhang Tian dan melangkah mendekat. Aura kekerasan secara alami dilepaskan dari tubuhnya. Ketika orang-orang yang ada di sekitar merasakan aura ini, ekspresi mereka berubah dan secara tidak sadar mereka memberi jalan kepadanya. Sejak dia melangkah keluar dari kota Ling, setiap langkah yang diambilnya selalu disertai oleh teror, hujan darah, dan pertempuran yang kejam. Hingga kini, jumlah praktisi bela diri yang tewas secara langsung maupun tidak langsung di tangannya tidak terhitung banyaknya. Hal ini menyebabkan dirinya yang telah mengalami banyak pertempuran berdarah, tanpa terkendali melepaskan aura berdarah dan ganas setiap kali merasakan niat membunuh. Itu adalah aura pembunuh yang hanya dimiliki oleh seseorang yang tangannya berlumuran darah. Tidak ada kekurangan orang yang berpengetahuan di kedua sisi jalan. Ketika mereka merasakan aura pembunuh yang kuat dari tubuh Kin Lai, mereka segera menjauh darinya dalam diam. Ini memungkinkan dia untuk menyerang tepat di depan Zhang Tian. Kau ingin aku keluar dari kota Monstone? Maaf, aku tidak mendengarmu dengan jelas tadi. Tolong katakan lagi, Kin Lai tiba-tiba berteriak. Aku, Zhang Tian, tergagap saat secerca ketakutan muncul di matanya. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Warna merah darah muncul di mata Kin Lai. Gelombang baru aura berdarah kental menyebar ke arah Zhang Tian dan dua orang lainnya yang menjadi pusatnya. Wajah Zhang Tian dan dua wanita dari asosiasi pedang bayangan air tiba-tiba menjadi pucat. Bibir mereka tidak bisa menahan gemetar. Lain kali, berhati-hatilah saat berbicara. Ketahui dulu apakah Anda dapat memancingnya, baru putuskan apakah Anda ingin pamer. Kin Lai melirik kedua wanita yang hanya bisa dianggap cantik itu dan mengejek mereka. Kalian akan kehilangan nyawa kalian demi kedua wanita biasa-biasa saja ini. Menurutku, itu tidak sepadan. Setelah mengatakan ini, dia menatap Zhang Tian dan dua orang lainnya sebentar. Melihat mereka masih tidak berani membantah, Kin Lai berjalan melewati mereka. Begitu dia berjalan melewati mereka, tubuh Zhang Tian bergetar. Dia tidak menunggu kedua wanita itu berbicara dan meninggalkan jalan seolah-olah dia sedang melarikan diri. Kedua wanita dari asosiasi pedang bayangan air itu menggertakkan gigi mereka dan tersipu malu. Mereka menatap tajam ke arah punggung Kin Lai, lalu bergegas pergi di bawah tatapan aneh dari kerumunan. Ekspresi Kin Lai sama seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia terus berjalan di jalan komersial, dan terus menggunakan batu roh di tangannya untuk membeli semua jenis bahan dari enam atribut. Di jalan, banyak praktisi bela diri dari seluruh dunia memandang Kin Lai dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Suara-suara kritik yang ditujukan kepadanya juga berkurang. Banyak orang tampaknya tiba-tiba menjadi bisu. Malam itu, setelah membeli banyak bahan spiritual, Kin Lai kembali ke negeri bulan gelap. Ia mendapati banyak praktisi bela diri di negeri bulan gelap menatapnya dengan lebih menahan diri. Yao Tian, daging binatang roh yang kau minta aku olah sudah selesai. Lukun muncul dalam perjalanan pulang, tersenyum, dan mengembalikan cincin spasial kepadanya. Dia berkata, berikan aku sepuluh ribu batu roh kelas bumi lagi. Mengambil cincin spasial, Kin Lai memeriksanya dengan kesadarannya, dan menemukan bahwa ada banyak wadah kaca yang digunakan untuk menyimpan semua jenis daging. Daging binatang roh tingkat tiga, empat, dan lima diletakkan pada tempat berbeda secara teratur. Dengan pikirannya, dia mengeluarkan sepotong dendeng buaya raksasa berlapis perak, dan mendapati bahwa dendeng itu diasapi secara khusus, jadi rasanya sangat lesat. Dia mengambil beberapa secara acak, dan mendapati bahwa semuanya terasa enak, jauh melebihi ekspektasinya. Lukun berkata sambil tersenyum. Lumayan, tidak buruk sama sekali. Kin Lai mengangguk, lalu bersiap mengeluarkan batu roh dan memberikannya kepada Lukun. Tidak perlu terburu-buru. Lukun melambaikan tangannya, berpikir sejenak, dan berkata dengan suara rendah, bisakah kita bicara di tempat lain? Kin Lai terdiam sejenak. Sambil memegang cincin spasial yang penuh dengan daging matang, dia ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Silahkan lewat sini. Mata Lukun berbinar, dan dia secara pribadi memimpin jalan menuju menara batu paling terpencil di belakang negeri bulan gelap. Kin Lai mengikutinya tanpa bicara. Beberapa saat kemudian, Lukun menuntunnya ke sebuah aula indah di dalam menara batu, lalu berkata dengan hormat kepada seseorang yang duduk di puncak aula, Kepala Istana, inilah orang yang ingin Anda temui. Pikiran Kepala Istana Kin Lai tergerak, dia mendonga ke arah orang itu, dan berkata ragu-ragu, Kepala Istana dari Istana Pemujaan Bulan. Itu Dong Wan Zai, yang duduk tegak dan bangga. Dong Wan Zai tingginya hampir dua meter, dan dia tampak seperti menara besi bahkan saat dia duduk tegak. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan dia mengenakan jubah praktisi bela diri berwarna putih keperakan yang dihiasi dengan pola bulan dingin. Kamu dari mana? Dong Wan Zai bertanya dengan santai. Apa urusanmu denganku? Kin Lai bertanya sebagai tanggapan. Yao Tian, ini Kepala Istana kami, tolong tunjukkan rasa hormat. Lukun mengingatkannya. Tidak apa-apa, sikapnya tidak penting. Yang penting dia bisa membantu kita. Dong Wan Zai melambaikan tangannya dan menyipitkan matanya. Tiba-tiba, dia berkata, Anak muda, kamu datang dari kepulauan matahari terbenam. Pikiran Kin Lai menegang. Dia mengira identitasnya telah terungkap, dan dia berkata, Kau mengenalku. Bawahanku memperhatikanmu, tetapi mereka tidak tahu identitasmu sampai hari ini. Baru hari ini kau berselisih dengan Zhang Tian dari Asosiasi Pedang Bayangan Air, dan mereka melihat beberapa tanda darimu. Dong Wan Zai berkata dengan sungguh-sungguh, Auramu tidak biasa. Kamu seharusnya menjadi murid Sue Sazong, kan? Itu benar. Kin Lai mengakuinya dengan jujur. Dia terlalu banyak berpikir. Dia mengira Sue Sazong dan Sekte Terminator panik dan mencarinya kemana-mana karena mereka tidak dapat menemukannya selama setahun. Dia bahkan mengira identitasnya telah terungkap oleh Istana Pemujaan Bulan. Namun ternyata dia secara tidak sengaja telah mengekspos aura seni roh darah karena dia menekan Zhang Tian dengan auranya. Saya akan jujur. Dong Wan Zai duduk tegak dan berkata, Ku dengar Sue Sazong menjual bom-bom berkobar mendalam, dan Istana Pemujaan Bulan ingin membelinya. Harganya akan sesuai dengan harga pasar Sue Sazong. Ku harap kau bisa menjadi perantara. 713. Bom mendalam yang membara. Ekspresi Kin Lai bergetar. Dia langsung bingung dengan kata-kata Dong Wan Zai. Bagaimana nama bom mendalam yang membara itu bisa sampai ke Istana Pemujaan Bulan? Bahkan kepala Istana Istana Pemujaan Bulan, Dong Wan Zai, mengetahuinya, dan begitu tertarik pada Dong Wan Zai. Jangan bilang kau bahkan tidak tahu tentang Blazing Profound Bom. Blazing Profound Bom telah menjadi sangat terkenal tahun lalu. Bahkan aku tahu sedikit tentangnya. Lukun, yang bertanggung jawab atas Wisma Tamu Serenemun, menyelah. Ia mendengar bahwa bom mendalam yang membara itu berasal dari sebuah pulau bernama Pulau Grey, dan Pulau Grey adalah salah satu pulau di kepulauan matahari terbenam. Pulau Grey, Pulau Darah, dan Pulau Matahari terbakar termasuk dalam pasukan yang sama, dan mereka adalah sekutu kuat Sue Sazong. Pulau Grey merupakan rumah bagi sekelompok perajin. Mereka memiliki keterampilan unik dalam menempa artefak. Bom-bom mendalam berkobar yang mereka buat mungkin tidak sekuat. Bom-bom mendalam Terminator tingkat tinggi yang dibuat oleh Forevater Terminator, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada bom-bom mendalam Terminator tingkat rendah yang diberikan oleh Forevater Terminator kepada para muridnya. Setelah bom mendalam berkobar meledak, api dan guntur akan meledak bersamaan. Api tersebut sangat merusak. Api tersebut dapat membakar semua benda yang mudah terbakar di sekitarnya. Tahun lalu, Sue Sazong telah membantu Pulau Grey menjual bom-bom berkobar mendalam. Sekte Iblis Ilusi, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Terminator semuanya telah membeli banyak dari mereka. Banyak pasukan berpangkat tembaga juga pergi ke Kepulauan Matahari Terbenam untuk membeli bom mendalam menyala dan menggunakannya secara efektif saat menyerang kota dan menjarah tanah. Beberapa orang akan membeli lebih dari tiga bom Blazing Profound sekaligus karena mereka memperlakukannya sebagai tindakan penyelamatan nyawa. Sama seperti Terminator Profound Bombas, Blazing Profound Bombas dapat ditumpuk. Setiap ledakan yang bertumpuk, kekuatan mereka akan meroket. Penumpukan. Itu berarti potensi yang tak terbatas. Itu menakutkan. Ekspresi lukun serius saat dia menceritakan rumor tentang bom mendalam yang membara kepada Kin Lai Said. Bom Blazing Profound baru-baru ini sangat populer. Heavenly Sword Mountain dan Ilusori Demon Seek bukan satu-satunya yang ingin membelinya. Banyak pasukan peringkat koper memikirkan cara untuk membeli lebih banyak bom Blazing Profound. Mata Dong Wan Zai dipenuhi harapan. Dia berkata, Kamu mengolah seni roh darah, jadi kamu pasti murid Sue Sazong. Aku harap kamu dapat membantuku membeli bom mendalam berkobar dari Sue Sazong. Kin Lai Tertegun Bom Blazing Profound datang dari Pulau Grey. Pulau Grey dan Pulau Blut milik Pulau Flaming Sun, dan mereka berada di bawah kendalinya. Hanya dalam waktu satu tahun, bom mendalam berkobar yang ditempa oleh Tang Siki dan Mo Hai telah menjadi terkenal di negeri kekacauan. Bom tersebut telah menjadi artefak roh langka yang diperebutkan oleh semua kekuatan. Hal ini mengejutkan sekaligus membuatnya senang. Kota Monstone terlalu jauh dari kepulauan Setting Sun, jadi saya tidak punya cara untuk menghubungi mereka. Kalau tidak, saya bisa membantu Anda. Setelah berpikir sejenak, Kin Lai berkata, Masalah ini tidak sulit dipecahkan. Dong Wan Zai memasang ekspresi bangga di wajahnya. Meskipun Moon Worshipping Palace hanya merupakan faksi peringkat tembaga, kami juga memiliki formasi teleportasi item kecil. Meskipun struktur formasi teleportasi item sederhana dan tidak dapat secara langsung memindahkan makhluk hidup dengan jiwa, ia dapat memindahkan sumber daya. Batu roh, artefak roh, kristal, herba, dan material roh lainnya semuanya dapat dipindahkan melalui formasi teleportasi item. Jika Anda bersedia membantu kami, Anda hanya perlu menulis surat dengan batu roh yang kami gunakan untuk membeli bom mendalam yang menyala dan memindahkannya ke Sue Sazong di Kepulauan Matahari Terbenam melalui formasi teleportasi item. Jika identitasmu penting, mereka tentu akan mengirimimu bom-bom blazing profound yang nilainya setara. Jika mereka tidak menghargaimu, mereka akan mengembalikan batu-batu roh yang kami berikan kepada mereka. Kata Dong Wansai. Mata Kin Lai sedikit berbinar. Dia pernah mendengar tentang formasi teleportasi item sebelumnya, dan dia tahu bahwa Sue Sazong telah membangunnya di Kepulauan Matahari Terbenam. Tidak seperti formasi teleportasi spasial, formasi teleportasi semacam ini hanya dapat memindahkan sumber daya. Formasi ini memiliki keterbatasan tertentu. Formasi teleportasi item hanya dapat memindahkan benda mati. Biasanya digunakan ditambang kristal yang sangat penting untuk memindahkan kristal yang ditambang langsung ke tempat penyimpanan sumber daya. Tentu saja, itu juga sangat berguna untuk barang-barang yang diperdagangkan seperti Dong Wansai. Sekolah Tianqi menggunakan metode ini untuk menjual artefak roh yang mereka tempa kepada kekuatan tanah kekacauan. Sudah setahun sejak dia meninggalkan Kepulauan Matahari Terbenam. Dia takut orang-orang di Pulau Matahari Terbenam akan khawatir karena dia belum menerima kabar apapun darinya. Kalau saja dia bisa mengirimkan pesan lewat formasi teleportasi benda milik Istana Pemujaan Bulan, akan menjadi hal baik baginya untuk merasa tenang. Kamu percaya pada Sue Sazong dan tidak takut bahwa kamu tidak akan bisa mengembalikan bom api mendalam atau mengambil kembali batu roh yang kamu kirim. Tanya Qin Lai. Kekuatan kuno seperti Sue Sazong tidak akan melakukan hal memalukan seperti itu untuk menghancurkan reputasi mereka sendiri. Dong Wansai berkata dengan serius. Hal semacam ini belum pernah terjadi di sekolah Tianqi atau kekuatan peringkat perak seperti Sue Sazong. Lu Kun juga berkata dengan cara yang wajar. Qin Lai menganggup dan berkata, saya rasa saya bisa membantu Anda. Namun, saya harap surat yang saya tulis ini bisa dirahasiakan. Tentu saja, Dong Wansai tampak gembira dan berkata dengan penuh semangat, kamu adalah salah satu anak buah Sue Sazong. Surat yang kamu tulis untuk sekte itu pasti berisi rahasia Sue Sazong. Tentu saja kami akan membacanya sesuai aturan. Jangan khawatir, aku, Dong Wansai, bukanlah orang yang hina. Baiklah, saya setuju untuk membantu Anda dengan masalah ini. Kata Qin Lai. Dong Wansai tertawa terus terang. Selama kamu bersedia membantuku, aku tidak akan mengambil batu roh yang kamu gunakan untuk merendam daging binatang roh itu apapun yang terjadi pada akhirnya. Dong Wansai melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, ayo, ikuti aku ke Istana Pemujaan Bulan. Qin Lai juga berdiri. Dark Moon tidak terlalu jauh dari Istana Pemujaan Bulan, dan saat itu hari sudah malam. Ada banyak praktisi bela diri di jalan yang mereka lewati. Ketika Qin Lai mengikuti Dong Wansai dan sekitar selusin orang penting dari Istana Pemujaan Bulan ke Istana Pemujaan Bulan dengan tubuh asli Ice Phoenix di punggungnya, dia langsung menarik perhatian semua orang. Banyak praktisi bela diri mengamati Qin Lai dan Dong Wansai dari sudut berbeda untuk mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat Qin Lai dan Dong Wansai sedang mengobrol dengan gembira. Tawar yang Dong Wansai tak henti-hentinya saat mereka berjalan berdampingan. Ekspresi para penonton berubah aneh saat mereka melihat Qin Lai dan Dong Wansai memasuki Istana Pemujaan Bulan bersama-sama. Banyak dari mereka diam-diam bersuka cita karena mereka tidak menyinggung Qin Lai secara impulsif. Ada juga orang yang mengira bahwa mereka telah mengetahui kebenarannya. Mereka mengira bahwa Qin Lai datang ke kota Monstone karena diundang oleh Dong Wansai. Itulah sebabnya dia berani bertindak sembrono dan membawa mayat seorang gadis cantik bersamanya. Qin Lai dan Dong Wansai berjalan berdampingan dan berbincang dengan riang. Beberapa orang yang tidak menyukai Qin Lai dan ingin berkelahi dengannya langsung terdiam. Tak lama kemudian, Qin Lai memasuki Istana Pemujaan Bulan di bawah pimpinan Dong Wansai. Ia menuju ke sebuah ruangan rahasia yang ditutupi oleh lapisan penghalang. Di dalam ruang rahasia, ada formasi teleportasi item yang ukurannya hanya sebesar ruangan. Dong Wansai memberi perintah, dan seseorang di belakangnya segera menanggapi. Tak lama kemudian, kantong-kantong batu roh dibawa dan ditempatkan di tengah formasi. Qin Lai, di sisi lain, membungkuk dan menulis surat di sudut ruangan. Beberapa saat kemudian, sekitar selusin tas menonjol berisi batu roh ditumpuk di dalam formasi tersebut. Qin Lai juga menjelaskan informasi tentang dirinya sendiri. Dia mendongak dan terdiam ketika melihat gunung kecil batu roh. Dia bertanya, berapa harga pasaran bom mendalam berkobar saat ini. 30 ribu batu roh kelas bumi untuk satu. Aku punya 300 ribu di sini. Aku berencana untuk menukarnya dengan 10. Jawab Dong Wansai. 30 ribu mata Qin Lai bersinar dengan cahaya terang. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang blazing profound bomb. Bahan-bahan spiritual yang dibutuhkan untuk menempas satu blazing profound bomb, paling banyak, bernilai seribu batu spiritual kelas bumi. Saat ini, harga pasaran blazing profound bomb adalah 30 ribu. Itu perbedaan 30 kali lipat. Kebanyakan pasukan pangkat tembaga hanya dapat memperoleh 1 atau 2 juta batu roh kelas bumi setahun dari tambang kristal, kebun herbal, dan tambang material. Hanya mereka yang sangat kuat yang bisa mendapatkan 3 juta atau bahkan 5 juta batu roh kelas bumi dalam setahun. Satu blazing profound bomb bernilai 30 ribu. Seratus di antaranya bernilai 3 juta batu roh kelas bumi. Itu setara dengan pendapatan tahunan pasukan peringkat tembaga. Cahaya di mata Qin Lai semakin terang. Dia menyadari bahwa Tang Siki, Mo Hai, dan yang lainnya adalah pohon uang. Selama dia menggunakannya dengan benar, mereka dapat memberinya kekayaan tak terbatas di masa depan. Para pemurni memang orang-orang yang paling banyak menghambur-hamburkan dan mendapatkan batu roh di dunia ini. Apakah Anda memiliki masalah lain? Jika tidak, segera kirimkan barangnya. Dong Wan Zai berkata dengan mendesak. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Qin Lai berkata, Tidak masalah. Dia meletakkan surat di tangannya pada formasi teleportasi item dan menyaksikan Dong Wan Zai mengaktifkan formasi itu. Cincin cahaya putih berkabut dilepaskan dari formasi teleportasi benda itu, membungkus kantong-kantong batu roh. Setelah serangkaian fluktuasi spasial yang aneh, batu-batu roh dan surat itu menghilang. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, saya harus berterima kasih kepada Anda. Kata Dong Wan Zai. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Qin Lai berkata dengan percaya diri. Di dalam ruang rahasia, ada sekitar selusin praktisi bela diri dari istana pemujaan bulan. Di antara mereka, ada tiga praktisi bela diri wanita dengan sosok yang mempesona. Mereka juga mengenakan jubah perak, tetapi jubah mereka dibuat khusus. Gayanya ketat, dan jubah mereka menonjolkan lekuk tubuh mereka yang indah. Ketiga wanita itu semuanya berusia sekitar 30 tahun, dan alam mereka bervariasi antara tahap akhir alam pemenuhan dan tahap awal alam fragmentasi. Status mereka di istana pemujaan bulan sangat luar biasa, dan mereka bertanggung jawab untuk memuja bulan. Tatapan mereka ke arah Qin Lai dipenuhi dengan penghinaan dan rasa jijik seperti banyak wanita di kota Monstone. Bahkan sekarang pun sama saja. Melihat ekspresi percaya diri Qin Lai, ketiga wanita itu semakin tidak senang. Tatapan mereka semakin dingin, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Dong Wan Zai melirik mereka dan sedikit mengernyit. Menurut pendapatku, dia mungkin murid Sue Sazong, tetapi dia mungkin bukan salah satu Sue Sazong di kepulauan matahari terbenam. Salah satu pendeta kepala bernama Yue Ji. Setelah berpikir sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, dia mungkin sedang mengolah seni roh darah dengan pria Jiang itu. Sangat mungkin, dua pendeta wanita lainnya juga berkata. Para praktisi bela diri istana pemujaan bulan di ruangan itu tanpa sadar menatap Ice Phoenix di punggung Qin Lai setelah mendengar spekulasi ketiga pendeta wanita itu. Tatapan mereka juga berubah aneh. 714 Sue Sazong dari Setting Sun Islands dan Sue Sazong dari Kang Chukol pada dasarnya berbeda di mata para praktisi bela diri negeri kekacauan. Kekejian Kang Chukol menyebar luas. Hampir semua kekuatan menganggapnya sebagai iblis yang tidak lazim dan tidak mengakui identitasnya sebagai Sue Sazong. Bahkan sekarang, para praktisi bela diri Kang Chukol tidak berani menunjukkan diri secara terbuka atau mengungkap identitas mereka. Mereka bergerak di sekitar area yang ramai di negeri kekacauan. Qin Lai membawa mayat Ice Phoenix di punggungnya. Di mata orang luar, perilakunya yang tidak biasa dan aneh mirip dengan gaya Kang Chukol. Wajar saja jika Yue Ji berpikir seperti itu. Semua orang memikirkannya dan setuju dengannya. Bahkan Dong Wan Zai bergumam dalam hati. Mungkinkah bocah bernama Yao Tian ini benar-benar orangnya Kang Chukol? Saat dia memikirkan ini, tatapannya ke arah Qin Lai menjadi sedikit lebih jijik. Anak buah Kang Chukol bagaikan api dan air. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Ekspresi Qin Lai berubah serius dan dia berkata dengan tegas, fakta bahwa aku berani mengirim pesan ke Kepulauan Matahari Terbenam membuktikan bahwa aku tidak ada hubungannya dengan anak buah Kang Chukol. Belum tentu, Yue Ji berkata dengan dingin. Wanita ini tampak baru berusia 30 tahun. Matanya tampak tertutup oleh lapisan kabut tipis, menyebabkan kehadirannya tampak sedikit misterius dan sangat memikat. Selain itu, tubuhnya berisi dan dia memiliki pesona wanita dewasa. Itu juga membuatnya menonjol. Kau belum menunjukkan surat yang kau kirim ke Kepulauan Matahari Terbenam kepada siapapun. Siapa yang tahu apa yang kau tulis? Yue Ji mengerutkan kening, bibirnya penuh ejekan. Jika kau mengatakan beberapa patah kata, orang-orang di Kepulauan Matahari Terbenam tidak akan tahu bahwa kau adalah orangnya Kang Chukol. Mereka juga tidak akan tahu kalau anda dari faksi Jiang Suze. Mereka mungkin mengira anda anggota istana penyembahan bulan. Kemudian, mereka akan mengembalikan 300 ribu batu roh kelas bumi yang kami kirim. Paling-paling, anda akan kehilangan muka. Apa yang bisa kami katakan? Qin Lai terdiam. Dia harus mengakui bahwa kata-kata wanita ini sangat tajam. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Jika dia benar-benar dari garis keturunan Kang Chukol, maka menurut kata-kata Yue Ji. Tidaklah menjadi masalah untuk menulis satu paragraf dan menggunakan identitas istana pemujaan bulan untuk meminta Kepulauan Matahari Terbenam menjual bom mendalam yang membara. Jika Sue Sazong bersedia menjual, dia tentu akan mengirimkan bom api mendalam. Jika dia tidak bersedia menjual, dia akan mengembalikan 300 ribu batu roh kelas bumi. Dengan cara ini, dia tidak akan terbongkar di istana pemujaan bulan dan tidak akan menarik perhatian Sue Sazong. Perkataan Yue Ji masuk akal, dan para praktisi bela diri istana pemujaan bulan menyetujuinya. Jika dia dari golongan Kang Chukol, dia tidak hanya akan diusir dari kota Monstone, tetapi dia juga akan ditangkap hidup-hidup. Tatapan mata Yue Ji berubah dingin. Sue Sazong yang dikenali Sekte Terminator adalah Sue Sazong dari Kepulauan Matahari Terbenam, bukan Kang Chukol. Bukan garis keturunan Jiang Zuse. Saat itu, Jiang Zuse telah menimbulkan badai darah di negeri kekacauan dan memengaruhi banyak wilayah di sekitarnya. Ada banyak orang di kota Monstone yang darah leluhurnya dihisap kering oleh bawahan Jiang Zuse. Alis Dong Wanzai berkerut dalam saat dia tiba-tiba merasa gelisah. Saat ini, bom blazing profound yang diproduksi oleh Gray Island sedang dalam kondisi yang paling panas. Setiap kekuatan memperebutkannya, dan sangat sulit bagi kekuatan yang tidak memiliki hubungan dengan Sue Sazong untuk membelinya dengan harga pasar. Praktisi bela diri dari Istana Pemujaan Bulan bernama Liu Yan berpikir sejenak dan berkata, jika Yao Tian ini bukan Sue Sazong dari Kepulauan Matahari Terbenam, dia pasti tidak akan bisa menukar bom mendalam yang membara untuk kita. Semua orang, jika kita menunggu, selama bom mendalam yang membara kembali, maka identitas Yao Tian tidak akan menjadi masalah. Jika formasi teleportasi item hanya mengirim kembali 300 ribu batu roh kelas bumi. Liu Yan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kin Lai. Dia berkata dengan ekspresi tidak bersahabat, kalau begitu identitas Yao Tian harus diselidiki. Perkataan paman Liu masuk akal. Yue Ji mengangguk sedikit. Dua wanita lainnya juga menyuarakan persetujuan mereka, menyetujui kata-kata Liu Yan. Para praktisi bela diri istana pemujaan bulan di ruangan itu berdiskusi dengan suara pelan dan mengemukakan pendapat mereka. Mereka semua mengira jika formasi teleportasi benda itu mengirimkan kembali bom mendalam yang membara, maka Kin Lai pastilah Sue Sazong dari Kepulauan Matahari Terbenam. Kalau tidak, ada dua kemungkinan. Pertama, status Kin Lai tidak cukup tinggi untuk membuat Sue Sazong dari Kepulauan Matahari Terbenam memberinya muka. Kedua, Kin Lai sama sekali bukan Sue Sazong dari Kepulauan Matahari Terbenam, melainkan garis keturunan Kang Chukol. Garis keturunan Kang Chukol sangat terkenal. Ada banyak praktisi bela diri di kota Monstone yang tidak menginginkan apapun selain membunuh semua bawahan Kang Chukol. Jika benar Kin Lai ada hubungan darah dengan Kang Chukol, maka nasib Kin Lai tentu sangat tragis. Mari kita tunggu selama satu jam. Dong Wanzai berkata dengan serius. Dia tidak mengatakan sesuatu dengan jelas. Kepala istana, leluhur Yue Ji, adalah korban saat itu. Dia meninggal setelah darahnya dihisap. Liu Yan menyipitkan matanya dan menggerakkan bibirnya saat dia mengirim pesan kepada Dong Wanzai. Liu Yan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengatur informasi di Istana Pemujaan Bulan. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang masa lalu dan asal-usul anggota Istana Pemujaan Bulan. Melalui pesan Liu Yan, Dong Wanzai perlahan-lahan memahami alasan mengapa Yue Ji bertingkah aneh. Ia merasa kepalanya semakin sakit. Dia ragu-ragu. Kepala Istana, saya telah bergabung dengan Istana Pemujaan Bulan selama beberapa tahun, tetapi saya tidak pernah meminta apapun dari Anda. Hari ini, saya mohon. Yue Ji menundukkan kepalanya. Suaranya sangat lembut, tetapi nadanya sangat tegas. Jika bom-bom mendalam yang membara tidak tiba dari Kepulauan Matahari terbenam dalam waktu satu jam, aku harap kamu dapat memberikan Yao Tian ini kepadaku. Dong Wanzai mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, dia mungkin hanya murid biasa Sue Sazong. Statusnya tidak cukup tinggi, jadi Sue Sazong tidak memberinya muka. Dia memiliki kultivasi alam pemenuhan, dan dia masih sangat muda. Bahkan di masa lalu, Sue Sazong pasti akan ditempatkan di posisi penting jika dia bisa mencapai alam pemenuhan di usia yang begitu muda, apalagi sekarang. Yue Ji tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tata pandingin. Hanya ada dua kemungkinan. Dia berasal dari Kepulauan Matahari terbenam dan memiliki status yang luar biasa, atau dia berhubungan dengan Kang Chukol dan merupakan anggota inti. Dong Wan Zai berpikir sejenak dan merasa bahwa kata-kata Yue Ji masuk akal. Sebenarnya, dia condong ke arah Yue Ji. Seorang praktisi bela diri muda seperti Kin Lai, tidak peduli cabang Sue Sazong mana yang dia ikuti, bukanlah orang biasa. Dia pasti akan dipercayakan dengan tanggung jawab besar dan diperlakukan sebagai orang dengan potensi besar. Orang seperti ini bisa menulis surat dan meminta bantuan Moon Worshipping Palace. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mendistribusikan 10 Blasing Profound Bomb. Lagipula, bukan berarti Istana Pemujaan Bulan tidak membayar baturoh. Dong Wan Zai perlahan-lahan mengambil keputusan. Jika bom mendalam yang membara tidak dikirimkan dalam waktu satu jam, aku akan pergi bersamamu. Kin Lai tersenyum tipis. Dia sangat percaya diri. Dengan statusnya di setting Sun Islands. Tidak masalah jika dia adalah anggota Sue Sazong. Atau jika dia adalah anggota sekte persenjataan asli Pulau Grey. Selama dia melihat suratnya, dia pasti akan membuat pengaturan yang sesuai. Menurut pendapatnya, aman untuk mengembalikan bom Blasing Profound dalam waktu satu jam. Dong Wan Zai berseru dengan tatapan aneh di matanya. Dia berkata, Aku percaya pada adik Yao Tian. Dia melemparkan pandangan kagum padanya. Di dalam ruangan, para praktisi bela diri Istana Pemujaan Bulan. Melihat kepercayaan diri Kin Lai, mereka diam-diam terkejut. Mereka juga berpikir bahwa dia mungkin benar-benar Sue Sazong dari kepulauan matahari terbenam. Setelah berpikir seperti ini, mereka pun merasa lega. Bahkan Liu Yan pun menghibur Yue Ji dengan lembut. Tunggu saja, kebenaran akan terungkap dalam satu jam. Sebelum itu, kamu tidak boleh bersikap kasar kepada adik Yao Tian. Saya akan menunggu selama satu jam. Yue Ji melirik Kin Lai dan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia duduk di dalam ruangan. Kedua saudara perempuannya di sampingnya juga duduk di kiri dan kanannya. Mereka duduk di sampingnya dan menunggu dengan sabar. Waktu berlalu menit demi menit. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tak seorang pun berbicara. Liu Yan tiba-tiba berkata ketika waktunya telah habis. Tatapan semua orang tiba-tiba tertuju pada formasi teleportasi benda. Mereka mendapati bahwa formasi itu kosong. Bombom blazing profound belum kembali, dan 300 ribu batu roh earthgrade belum dikembalikan. Alis semua orang berkerut dalam. Ada yang tidak beres. Mengapa seperti ini? Sekalipun mereka tidak mau menjual, mereka seharusnya mengembalikan batu roh itu kepada kita, bukan? Sue Sazong selalu menjadi orang yang terhormat. Semua orang mulai membahas masalah itu sekaligus. Ekspresi Dong Wan Zai menjadi gelap. 300 ribu batu roh kelas bumi bukanlah jumlah yang sedikit bahkan untuk istana pemujaan bulan. Dia tidak bisa tetap tenang sekarang karena batu-batu itu hilang tanpa alasan. Yao Tian, apa yang kamu tulis di surat itu? Mengapa jadi seperti ini? Dong Wan Zai bertanya dengan serius. Tidak banyak. Aku hanya meminta mereka mengantarkan 10 bomb blazing profound, lalu menceritakan tentang diriku. Tidak ada yang lain. Qin Lai menjawab. Dia juga merasa itu aneh. Kalau saja suratnya sampai ke Kepulauan Matahari Terbenam dan ditemukan oleh para praktisi bela diri Sue Sazong, Pulau Abu-Abu, dan bahkan Pulau Matahari Emas, orang-orang itu pasti akan menanggapinya dengan serius dan segera menanggapinya. Tidak mungkin tidak ada respons dalam satu jam. Surat yang dia berikan mungkin menjadi masalah. Mungkin pihak lain mengenali identitasnya sebagai anggota faksi Kang Chu Kol dari tulisan tangannya. Itulah satu-satunya alasan mengapa Sue Sazong dari Kepulauan Matahari Terbenam menolak untuk menyimpan 300 ribu batu roh kelas bumi yang kami kirimkan. Liu He berkata dengan mendesak. 300 ribu batu roh kelas bumi bukanlah jumlah yang sedikit bagi siapapun. Liu He bertanggung jawab atas akun Istana Pemujaan Bulan, jadi dia tentu tahu apa arti 300 ribu batu roh kelas bumi ini bagi Istana Pemujaan Bulan. Kehilangan 300 ribu batu roh kelas bumi dalam sekejap menyebabkan para praktisi bela diri Istana Pemujaan Bulan di ruangan itu menjadi cemas. Pada saat inilah Yue Ji, yang sedang duduk di tanah, tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Dong Wansai, Kepala Istana, serahkan orang ini kepadaku. Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhnya. Aku akan menginterogasinya perlahan-lahan dan mencari tahu apa sebenarnya yang ditulisnya dalam surat itu. Kepala Istana, Yue Ji selalu melakukan segala sesuatunya dengan sopan. Dia akan baik-baik saja. Liu He juga memberi saran. Dong Wansai berpikir sejenak lalu berkata dengan ekspresi muram, Baiklah. Kin Lai langsung terjerumus dalam dilema. Sebagian besar praktisi bela diri Istana Pemujaan Bulan di ruangan ini berada di tahap akhir alam pemenuhan. Sisanya berada di alam fragmentasi. Tak satu pun dari mereka mudah dihadapi. Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia tahu bahwa hampir mustahil untuk keluar dari pengepungan orang-orang ini. Jika dia bereaksi terlalu keras, dia mungkin akan terbunuh di tempat dan mati secara misterius. Dia juga percaya bahwa Sue Sazong cepat atau lambat akan merespons dan membuktikan ketidakbersalahannya. Dia hanya butuh waktu. Oleh karena itu, ia segera menemukan jawabannya. Ia menganggup dan berkata dengan kooperatif, Aku akan pergi bersamamu. 715. Pulau Matahari Terbenam Salah satu dari sepuluh tetua iblis darah, Hong Bowen, mengeluarkan sepucuk surat dari formasi teleportasi besar. Hanya dengan sekali pandang, ekspresi Hong Bowen berubah. Ia memerintahkan sekitar sepuluh anggota Sue Sazong di sampingnya, jaga tempat ini untuk saat ini. Tetua, ada 300 ribu batu roh kelas bumi di sini, itu seharusnya digunakan untuk menukarkan bom mendalam yang menyala. Seseorang melihat kantung-kantung batu roh di tengah formasi dan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengannya? Ambil saja, jangan lakukan apapun yang lain. Hong Bowen berkata dengan serius. Para anggota Sue Sazong tampak terkejut. Salah satu dari mereka bertanya, Penatua Hong, siapa yang mengirim surat itu? Kin Lai yang menulisnya, tetapi saya tidak mengenali tulisan tangannya. Jadi saya harus pergi ke Pulau Grey dan meminta Tuan Mo dan Nona Tang untuk memverifikasinya. Kata Hong Bowen. Jadi itu adalah Tuan Pulau Kin, kami mengerti. Aku akan serahkan tempat ini padamu. Hong Bowen bergegas pergi. Segera, dia turun di atas Pulau Grey dan berjalan menuju area penempaan tempat Mo Hai dan Tang Siki berada. Setelah setahun, Pulau Grey telah membangun lebih banyak pavilion dan istana. Ada banyak ruang penyimpanan dengan berbagai ukuran yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan spiritual. Pada tahun ini, perkembangan Grey Island tak terbendung. Melalui penjualan Blazing Profound Bombas, Grey Island berhasil mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Melalui batu-batu roh ini, mereka meminta Sue Sazong untuk membeli sejumlah besar material roh dari kekuatan sekitar untuk membina pengrajin baru, meneliti cara-cara baru dalam menempa, mendukung kultifasi praktisi bela diri Sue Mao, dan menempa lebih banyak bom mendalam yang membara. Bangunan-bangunan di Pulau Grey ukurannya lebih dari tiga kali lipat. Para pengikut sekte persenjataan asli dari benua Scarlet Tidei yang memiliki sedikit saja bakat dalam penempaan artefak akan diberikan bangunan batu mereka sendiri. Mereka akan menyediakan semua bahan tempaan yang dibutuhkan seorang perajin. Tungku, kuali besar, sumber api, bahan roh, kitab suci, dan kitab suci lainnya. Pulau Grey memiliki segalanya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Pulau Grey saat ini melampaui sekte persenjataan di puncaknya dalam hal kekayaan, skala, dan keterampilan menempa artefak. Pulau Grey masih kurang. Hanya saja, bakat-bakat yang lebih halus memerlukan waktu untuk terakumulasi. Kedatangan Hong Bowen membuat Song Ting Yu dan Mo Hai khawatir. Mereka segera keluar untuk menyambutnya dan menanyakan keadaannya. Kin Lai mengirim seseorang untuk mengantarkan surat. Saya tidak mengenali tulisan tangan Kin Lai, jadi saya harap Anda dapat mengenalinya. Hong Bowen menyatakan pendiriannya. Nona Song, apakah Anda mengenali tulisan tangan Kin Lai? Mo Hai bertanya dengan tergesa-gesa karena penasaran. Song Ting Yu tampak sedikit sedih dan malu. Saya juga tidak tahu. Kemudian dia hanya bisa menunggu Siki keluar. Mo Hai berkata dengan tak berdaya, Siki dan Kin Lai menempa artefak bersama ketika mereka berada di sekte persenjataan. Dia sangat familiar dengan tulisan tangan Kin Lai. Namun, saat ini, Siki sedang mempelajari diagram kuno, dan saya khawatir dia tidak akan keluar untuk sementara waktu. Tetua Hong, mengapa Anda tidak kembali dulu? Tidak masalah, aku akan menunggu di sini sebentar. Hong Bowen berkata sambil tertawa. Kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu menunjukkan surat itu kepadaku? Song Ting Yu meminta. Tidak masalah. Hong Bowen menyerahkan surat itu dan kemudian menunggu Tang Siki keluar dari pengasingannya. Yang tidak mereka ketahui adalah seberapa besar masalah yang telah mereka timbulkan terhadap Kin Lai di kota Monstone karena keterlambatan mereka. Kin Lai dibawa pergi oleh Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji saat malam tiba. Mereka duduk di atas artefak roh terbang berbentuk bulan sabit dan meninggalkan kota. Kapal berbentuk bulan sabit itu 10 kali lebih besar dari kereta perang kristal, tetapi lebih kecil dari artefak roh terbang yang besar. Kapal itu sangat cepat. Di bawah sinar bulan, kapal itu berkilauan dengan cahaya bulan putih. Dari bawah, kapal itu tampak seperti bulan baru. Di atas kapal, selain Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji, ada sekitar selusin wanita. Mereka semua mengenakan jubah perak cerah, dan semuanya berkulit putih bersih. Yue Ji berada di tahap awal alam fragmentasi, Ye Ji dan Sui Ji berada di tahap akhir alam pemenuhan. Ditambah dengan selusin wanita di alam nether passage dan alam pemenuhan, kekuatan ini cukup untuk mengintimidasi Kin Lai. Selain itu, daerah ini milik istana pemujaan bulan. Bahkan jika Yue Ji dan yang lainnya tidak dapat segera menangkap Kin Lai, mereka hanya perlu memanggil dan mengirim pesan, dan sekelompok besar praktisi bela diri akan segera menyerbu. Karena dia cukup percaya diri, Yue Ji hanya menggunakan satu set belenggu untuk membelenggu leher dan tangan Kin Lai. Dia tidak membatasi semua kekuatannya. Tubuh asli Ice Phoenix masih berada di punggungnya dan belum dilepaskan. Kin Lai duduk di sudut kapal berbentuk bulan sabit, kepalanya tertunduk, dan matanya terpejam untuk beristirahat. Dia teringat rumor tentang Istana Pemujaan Bulan. Berdasarkan pengetahuannya, Istana Pemujaan Bulan memiliki latar belakang yang hebat. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum Sekte Terminator bangkit, benua surgawi yang sunyi pernah memiliki kekuatan besar yang disebut Sekte Pemujaan Bulan. Kultus Pemuja Bulan pernah berkembang pesat. Mereka memuja bulan, dan menggunakan bulan sebagai simbol totem mereka. Pada saat terkuat, mereka telah menyebar ke benua bencana surgawi dan benua pembantaian surgawi. Pada era Kultus Penyembahan Bulan, mereka akan menyembah bulan sesekali dan mengadakan pengorbanan besar-besaran yang hikmat. Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji adalah pendeta wanita dari Sekte Pemuja Bulan. Mereka bertanggung jawab atas hal ini. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Kultus Pemuja Bulan secara bertahap mengalami kemunduran. Seiring dengan semakin kuatnya Sekte Terminator, Kultus Pemuja Bulan akhirnya digantikan. Istana Pemujaan Bulan merupakan cabang yang dibentuk setelah runtuhnya Kultus Pemujaan Bulan. Bertahun-tahun kemudian, Istana Pemujaan Bulan tidak dapat mengembalikan kejayaan Sekte Pemujaan Bulan. Mereka harus bergantung pada Sekte Terminator untuk bertahan hidup. Namun, tradisi pengorbanan kuno Sekte Pemujaan Bulan masih dilestarikan. Karena itu, bahkan Istana Pemujaan Bulan saat ini masih memiliki Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji yang bertugas dalam urusan pengorbanan. Memikirkan rumor Istana Pemujaan Bulan, Kin Lai terdiam. Yue Ji dan wanita lainnya tidak bertanya apapun di sepanjang jalan. Kapal Bulan Sabit meninggalkan kota dan terbang sebentar di bawah sinar bulan, lalu membawa Kin Lai ke sebuah lembah dengan pegunungan tinggi. Lembah itu berbentuk seperti Bulan Sabit. Di bawah sinar bulan, danau di lembah itu memantulkan bulan, beriak dengan cahaya. Sangat terang. Di dalam lembah, terdapat banyak pilar batu kuno. Pilar-pilar batu tersebut juga terbuat dari batu bulan. Terdapat simbol-simbol kuno dan misterius yang terukir di atasnya. Simbol-simbol tersebut bersinar di bawah sinar bulan. Itu sangat aneh. Ada banyak bangunan yang mirip dengan istana pemujaan bulan. Mereka tersebar di seluruh lembah. Mereka tampak cerah dan memantulkan cahaya bulan lebih terang. Ada altar besar di samping danau. Ada banyak benda persembahan di sana. Ada berbagai macam barang pecah belah, pot, kalung tulang binatang, dan sebagainya. Bawalah dia. Yueji berjalan turun dari kapal dan memberi isyarat kepada kelompok itu. Beberapa wanita dari alam Netter Passage. Mereka menekan bahu Kin Lai dan membawanya ke altar. Di altar, ada enam pilar batu yang tidak terbuat dari batu bulan. Ada rantai logam perak di pilar-pilar batu itu. Rantai perak itu dengan cepat melilit lengan dan pergelangan kaki Kin Lai. Ia ditempatkan di tengah enam pilar batu. Saat ia bergerak, rantai di tubuhnya berdenting. Kin Lai mengerutkan kening dalam dan berkata, Terlepas dari apakah kamu percaya padaku atau tidak, aku harus mengatakannya terlebih dahulu. Saya tidak memiliki hubungan dengan Kang Cukol. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Setting Sun Islands. Namun, saya yakin bahwa sebentar lagi, sepuluh bom mendalam berkobar akan diteleportasi. Anda hanya perlu sedikit lebih sabar. Tunggulah sedikit lebih lama, dan Anda tentu akan mengerti bahwa saya adalah Sue Sazong dari Kepulauan Matahari Terbenam. Kami sudah menunggu selama setengah jam. Yeji yang berwarna gandum mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Selama kita di sini, kita tidak kehilangan kontak dengan Monstone City. Jika mereka menerima sepuluh blazing profound bombes, mereka akan segera mengirim pesan kepada kita. Tentu saja kita akan tahu bahwa kamu tidak bersalah. Sue Ji juga berkata, pada saat itu, kami secara alami akan membiarkanmu pergi. Tidak perlu bersusah payah. Dengan seni pencarian jiwa unik Moon Worshipping Palace, kami akan segera tahu jika Anda telah disakiti. Yue Ji memerintahkan dengan dingin. Para wanita berpakaian jubah perak panjang duduk di sudut-sudut altar, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Mengabaikan penjelasan Kin Lai, mereka diam-diam menyalurkan seni roh mereka. Tubuh mereka memancarkan cahaya bulan terang. Sebuah kekuatan tarik yang menakjubkan datang dari enam pilar batu di altar dan mencapai jauh ke langit. Kin Lai merasakan sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap langit malam. Ia melihat bulan yang tiba-tiba tampak lebih terang. Ekspresinya sedikit berubah. Enam sinar cahaya bulan yang dingin terkondensasi dari bulan yang menggantung tinggi di langit dan tercurah turun seperti cahaya bulan. Enam sinar bulan menyinari enam pilar batu. Cincin cahaya terang beriak keluar dari enam pilar batu dan secara ajaib menyatu dengan energi roh Yue Ji dan yang lainnya di tepi altar. Yue Ji berteriak pelan. Bulan kecil terbang keluar dari kepala Yue Ji dan perlahan naik ke langit. Bulan itu menyerap cahaya bulan, energi spiritual, cahaya bulan, dan getaran lainnya. Bulan kecil itu tumbuh semakin terang, dan kehadiran yang dipancarkannya menjadi semakin menakjubkan. Ayo, Yue Ji mendorong dengan tangannya. Bulan itu segera terbang ke arah Kin Lai. Sebelum Kin Lai sempat bereaksi, bulan kecil itu terbang di atas kepalanya dan langsung tenggelam. Ledakan. Kin Lai tiba-tiba menggigil, dan matanya meledak dengan kilatan petir. Dua baut petir sepanjang satu meter melesat keluar dari pupilnya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Bulan kecil tiba-tiba bersinar di lautan kesadarannya. Bulan bersinar terang. Ia membawa kekuatan misterius yang dapat menembus pikiran dan menerangi rahasia terdalam jiwa. Ia menjelajah lautan kesadarannya. Kin Lai punya firasat mengerikan karena ketahuan. Dia segera mengumpulkan kekuatan guntur dan kilat. Di laut kesadaran Xiao Chen, sambaran petir tebal, seperti naga besar, membawa kekuatan ilahi yang mengerikan. Mereka bergemuruh dan meledak saat mereka menyerang bulan. Anehnya, guntur dan kilat yang ampuh melawan kekuatan jiwa jahat dan hantu-hantu tak mampu menghancurkan bulan kecil itu. Bulan itu tampaknya tidak terbentuk dari kekuatan jiwa. Bulan itu benar-benar tampak terbentuk dari cahaya bulan di langit. Hal ini menyebabkan Kin Lai menjadi ketakutan. Lalu, yang lebih mengejutkannya lagi ialah ketika di bawah cahaya bulan, penghalang ingatannya yang tersegel tampak retak sedikit. Dia yang tadinya ingin membalas, tiba-tiba menjadi tenang. Dia tidak hanya menahan semua guntur dan kilat, dia bahkan menyambut cahaya bulan itu. 716. Baiklah, kita akhiri saja di sini. Kita bicarakan nanti saja. Leluhur Terminator berkata dengan sungguh-sungguh. Apa garis keturunan Kin Lai? Ki yang tidak menyerah. Aku juga belum mengetahuinya. Kita bicarakan nanti saja setelah aku mengetahuinya. Leluhur Terminator berkata dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, Ki yang berdiri dengan kecewa dan berjalan keluar ruangan. Leluhur Terminator mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, dia menghubungi Suran dan Lai Yan dengan pikiran jiwanya. Tidak butuh waktu lama bagi Suran, istrinya, dan Lai Yan untuk masuk. Ki yang baru saja datang dan mengatakan beberapa hal. Aku merasa itu sangat menarik. Leluhur Terminator mengulangi percakapannya dengan Ki yang tanpa melewatkan sepatah katapun. Kemudian, dia bertanya, bagaimana menurutmu? Suran, Tong Zen, dan Lai Yan tahu tentang situasi Kin Lai. Suran mengusap dagunya dan berkata dengan geli, aku tidak percaya Ki yang memikirkan hal ini. Saran Ki yang tidak buruk. Lai Yan bersemangat. Tatapan leluhur Terminator melewati Suran dan Lai Yan dan tertuju pada Tong Zen Zen. Kakaipar, apa pendapatmu tentang ini? Garis keturunan Kin Lai jauh lebih berharga daripada Tian Yu. Gunung 10 ribu binatang jelas mendapat manfaat besar dari pertukaran ini. Tong Zen Zen membahas masalah ini dengan serius. Aku tahu sedikit tentang tempat Ki yang pergi. Menurut apa yang aku tahu, sepertinya tidak ada kekuatan di sana yang dapat mencuri garis keturunan Ras Dewa. Lai Yan tergerak di dalam. Jadi Kin Lai sangat istimewa. Leluhur Terminator juga menunjukkan minat yang besar. Garis keturunan Ras Dewa sangat sulit diperoleh. Setelah Perang Seratus Ras di era kuno, Ras Dewa telah melarikan diri keluar angkasa dan menghilang terlalu lama. Saat ini, Alam Roh adalah kekuatan manusia peringkat emas. Meskipun mereka terus memperluas medan Perang Galaksi, mereka aktif di dunia tambahan. Namun masih belum ada berita tentang Ras Dewa dan tidak ada Klan Dewa. Tong Zen Zen berpikir dalam-dalam sambil berkata, jika kita bahkan tidak dapat menemukan anggota Klan Dewa, bagaimana kita dapat mencuri garis keturunan mereka? Lei Yan bertanya, tetapi Kin Lai tidak dapat mencuri garis keturunan Klan Dewa. Itu bukan sesuatu yang dapatku mengerti. Tong Zen Zen menggelengkan kepalanya. Semua orang tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, Su Ran berkata perlahan, Kin Lai adalah cucu orang itu, jadi latar belakangnya pasti luar biasa. Garis keturunannya juga luar biasa. Menurutku, bahkan jika dia akan berkembang biak, itu tidak akan terjadi dengan Putri Qi Yang. Mata Lei Yan berbinar. Dia berkata, Sekte Terminator memiliki banyak gadis baik. Bagaimana dengan cucu perempuan Penatua Sen? Apakah kamu mengatakan bahwa Sen Yue dan Su Ran juga tertarik? Gadis itu adalah pilihan yang bagus. Anehnya, Tong Zen Zen menganggup dan berkata, jika garis keturunan ras Dewa Kin Lai dapat berkembang di Sekte Terminator melalui Sen Yue, itu mungkin menjadi kabar baik bagi masa depan Sekte Terminator. Kakak, mengapa Lei Yan begitu bersemangat? Jangan bicara tentang Qi Yang. Jangan bicara tentang Qi Yang, dia telah mengarahkan kita ke arah yang tidak biasa. Dan dari kelihatannya, jalan ini memiliki kelebihannya. Itu tentang garis keturunan Dewa Kin Lai. Hanya kita yang tahu bahwa jika dia dan Sen Yue melahirkan seorang anak, mata Su Ran akan semakin cerah. Anak itu akan menjadi masa depan Sekte Terminator, dan benih yang akan mengubah seluruh tanah kekacauan. Teriak Lei Yan. Su Ran dan istrinya juga menatap leluhur Terminator. Leluhur Terminator mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menganggup dan berkata kepada Su Ran, bicara lah dengan tetua Sen secara pribadi dan minta dia membujo Sen Yue. Biarkan Sen Yue dan Kin Lai lebih banyak berinteraksi. Mudah bagi seorang wanita untuk mengejar seorang pria. Sen Yue bagus dalam semua aspek, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk memiliki anak. Su Ran tersenyum ambigu. Kakak Ipar, pikirkanlah selama dua hari ke depan dan lihat apakah ada ras dengan karakteristik garis keturunan yang mirip dengan Kin Lai. Ketika saatnya tiba, aku akan mencari alasan untuk menipu Ki Yang. Berhenti sejenak, leluhur Terminator berkata, juga, ingatkan Kin Lai untuk berhati-hati dan tidak mengungkapkan rahasia garis keturunannya untuk menghindari terlalu banyak masalah. Men Tong Zen Zen setuju. Setelah keempat pemimpin Sekte Terminator mencapai kesepakatan diam-diam, mereka berpisah dan melanjutkan urusan mereka sendiri. Di sisi lain, Juru Iji kembali ke Sekte Iblis Ilusi dan menemukan Si Siuling. Dia mengeluh kepadanya tentang kesombongan Kin Lai. Banyak praktisi bela diri di pihak Si Siuling juga telah menyaksikan pertempuran antara Kin Lai dan Tian Yu. Mereka telah menyaksikan konflik antara dia dan Kin Lai dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Mengapa kamu menceritakan semua ini kepadaku? Mengapa kamu tidak memberitahu gurumu tentang hal itu? Si Siuling tampak tidak berdaya. Guru memperlakukan kakak senior suai seperti putrinya sendiri, jadi apa-apa gunanya menceritakan semua ini padanya? Dia tentu akan melindungi Sekte Iblis Darah dan Kin Lai. Juru Iji tampak seperti hendak menangis. Bibi senior, ini tidak bisa terus berlanjut. Ada banyak orang di Sekte yang memiliki pendapat tentang Sekte Iblis Darah dan aku bukan satu-satunya. Di masa lalu, orang-orang di Sekte hanya bersedia menoleransi Sekte Iblis Darah karena kita bisa membeli bom mendalam yang membara dan menjualnya ke pasukan lain. Tapi sekarang, kita bahkan tidak memiliki sedikit keuntungan ini. Apakah kita masih akan menoleransi Sekte Iblis Darah dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah kita? Si Siuling mendesah dalam hati dan berkata, apa yang kau ingin aku lakukan? Dia telah melihat ketidakpuasan beberapa orang terhadap Sekte Iblis Darah. Dia tahu bahwa konflik akan meletus cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka itu akan terjadi secepat ini. Kenyataannya, dia tidak tahu mengapa Yuling Wei mengurus Sekte Iblis Darah dan memberikan banyak keuntungan yang seharusnya menjadi milik Sekte Iblis Ilusi kepada Sekte Iblis Darah. Faktanya, dia kurang lebih memiliki beberapa pemikiran dalam benaknya. Aku pikir kita harus memberi pelajaran pada Sekte Iblis Darah dan Pulau Kelabu, kata Juru Jidingin. Apa idemu? Sisi Uling mengerutkan kening. Kultivasi para praktisi bela diri dan ahli seni Sekte Iblis Darah dan Pulau Kelabu tidak dapat dipisahkan dari susunan material roh yang mempesona. Juru Iji mendengus dan berkata, selama setahun terakhir, mereka telah mampu menukar batu roh dengan semua jenis material roh melalui Sekte Iblis Ilusi untuk mempertahankan kultivasi mereka dan menempa bom mendalam yang membara. Tanpa kita untuk memasok mereka dengan material roh, kultivasi mereka akan jatuh ke dalam situasi yang sulit, dan penempaan artefak Kekuatan terbesar di sebelah pulau matahari terbenam adalah Sekte Iblis Ilusi. Sekte Iblis Darah dan Pulau Kelabu harus melalui Sekte Iblis Ilusi untuk membeli semua jenis bahan tempa artefak aneh dan bahan kultivasi. Sementara Sekte Iblis Darah telah membangun formasi teleportasi item, tidak semua bahan roh dapat diteleportasi melaluinya. Banyak rumput roh dan bahan roh yang bertentangan dengan getaran spasial tidak dapat diteleportasi secara langsung. Selain itu, jika sejumlah besar bahan roh diangkut melalui formasi teleportasi item, itu akan menghabiskan terlalu banyak batu roh. Itu tidak sepadan. Bahkan jika formasi teleportasi item kecil Sekte Iblis Darah beroperasi terus-menerus, itu tidak akan banyak membantu Sekte Iblis Darah dan Pulau Kelabu. Selain itu, ketika kekuatan lain meminta Sekte Iblis Darah untuk membeli bom mendalam yang membara, mereka hampir selalu menteleportasi batu roh alih-alih bahan roh. Oleh karena itu, jika Sekte Iblis Ilusi berhenti menjual bahan kultivasi dan penempaan artefak tersebut, praktisi bela di Sekte Iblis Darah dan perajin Pulau Kelabu akan kekurangan bahan. Jika Kinlai tidak menjual bom mendalam berkobar kepada kita, mengapa kita harus bersikap sopan kepada mereka? Bibi senior, jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan semakin memanfaatkan kita. Si Siuling terdiam, jadi Juruiji mulai menakut-nakuti mereka lagi. Si Siuling berpikir sejenak dan merasa bahwa kata-kata Juruiji masuk akal. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu, mari kita beri mereka pelajaran. Serahkan saja padaku, Juruiji tersenyum dingin. Hem, jangan berlebihan. Si Siuling memperingatkan. Dimengerti. Saat senja. Di laut dalam yang luas, sebuah pulau karang menonjol dari permukaan laut. Kereta perang kristal diparkir di samping. Kinlai, Culi, dan yang lainnya mendarat di karang, minum dan mengobrol. Di awan di atas kepala mereka, mereka samar-samar bisa melihat artefak roh terbang berbentuk seperti binatang raksasa. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat sekilas kereta perang yang bersinar. Lima kekuatan peringkat perak yang hebat masih berkumpul di lautan awan. Hanya dalam waktu lebih dari setahun, semua orang telah mencapai alam pemenuhan. Tampaknya penempaan di makam dewa sangat bermanfaat bagi terobosan mereka. Du Siang Yang minum dengan satu tangan dan menamparkan air dengan tangan lainnya, senyum cerah di wajahnya. Du Siang Yang, Culi, dan Luo Chen semuanya berada di tahap akhir alam Netter Passage. Tidak lama setelah mereka keluar dari makam para dewa, wilayah mereka telah berkembang pesat, menembus hambatan mereka dan memasuki alam pemenuhan dengan lancar. Mereka adalah para jenius dan tokoh terkemuka di pasukan mereka masing-masing. Selama perjalanan ke makam dewa ini, mereka semua telah memperoleh sisa-sisa elit kuno untuk sekte mereka melalui Kinlai, menyebabkan sekte mereka semakin menghargai mereka. Setelah kejadian di makam dewa, Kinlai dan mereka bertiga telah menjalin persahabatan yang mendalam dan saling pengertian. 717 Ini adalah kenangan yang telah lama tersimpan. Di lembah gunung, para wanita dari istana pemujaan bulan mengelilingi Kinlai dalam sebuah lingkaran. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan mengarahkan cahaya bulan untuk menyerang dan membersihkan penghalang ingatan Kinlai, merobek celah. Kinlai merasa kepalanya akan terbelah. Dia berguling-guling di tanah dan meraung. Saat dia meraung, pemandangan lain muncul di kedalaman ingatannya. Dalam sekejap, dia berjalan keluar dari pusaran air raksasa di kehampaan yang luas, seolah-olah dia telah melewati lorong yang membentang di dunia. Dia berdiri di puncak gunung yang tingginya puluhan ribu meter. Puncak gunung ini menembus awan. Awan putih berada di pinggang gunung dan tampak seperti pilar surgawi yang menghubungkan langit dan bumi. Pusaran air spasial yang sangat besar berputar di atas puncak gunung. Setelah sosoknya muncul, dia melihat kekejauhan. Di daratan yang tak terbatas itu, berdiri istana-istana yang menjulang tinggi sejauh mata memandang. Istana-istana itu tingginya ratusan meter dan sekilas tampak seperti jajaran gunung tak berujung yang membentang hingga ke ujung langit. Kalau dia melihat ke bawah dari puncak gunung yang sangat besar itu, dia akan menemukan bahwa di antara awan-awan di atas istana-istana itu, terdapat artefak-artefak roh raksasa yang terbang, yang panjangnya hampir 10 ribu meter, berkelebat bagaikan binatang kekacauan. Kalau dia perhatikan lebih dekat, dia akan mendapati banyak praktisi bela diri berkeliaran di kehampaan dan memasuki istana-istana itu. Di dalam istana, ada juga praktisi bela diri yang berdiri di atas panggung batu setinggi ratusan meter. Mereka menatap langit seolah-olah sedang memahami sesuatu. Kadang-kadang, ia melihat beberapa praktisi bela diri yang mendominasi duduk di altar jiwa mereka seperti dewa yang terbang kekejauhan seperti meteor. Banyak binatang besar dan burung luan yang tidak dapat ia sebutkan namanya ditunggangi oleh anak-anak kecil sambil tertawa dan bermain di udara. Dia memandang dunia luas di sekitar puncak gunung. Suatu pemandangan yang luas dan misterius. Kinlai tiba-tiba merasakan kerinduan yang mendalam. Dia merasakannya. Dunia yang dilihatnya adalah rumahnya. Tuhan muda, selamat datang kembali dari medan perang Star Wars. Seorang raksasa dengan tinggi hampir 100 meter dan tubuh yang tampak seperti terbuat dari emas cair bersinar terang di bawah sinar matahari. Tubuh bagian atasnya yang berotot diturunkan dan dia berlutut dengan satu kaki di puncak gunung. Seperti seekor binatang emas yang sedang berjongkok, dia berkata, Tuhan sedang menunggumu. Ketika berbalik, dia melihat puluhan raksasa emas berlutut di puncak gunung, menunggu dengan kepala tertunduk. Di tengah-tengah raksasa emas itu terdapat seekor ular berkepala sembilan dengan panjang seribu meter. Tubuh ular itu ditutupi dengan tanda-tanda alami yang indah dan sembilan kepalanya bergoyang maju mundur, matanya yang seukuran semangka menatapnya. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Dia tertawa terbahak-bahak dan mendarat di kepala terbesar dari ular berkepala sembilan itu. Setelah mengeluarkan raungan panjang, ular berkepala sembilan itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat terbang menuju istana terbesar di kejauhan seperti awan aneh. Puluhan raksasa emas langsung berubah menjadi sambaran petir emas dan mengikuti ular raksasa berkepala sembilan. Di tengah rasa sakit yang amat sangat di kepalanya, Kinlai tak dapat menahan diri untuk berteriak keras dan pemandangan dalam benaknya pun tiba-tiba lenyap. Fluktuasi yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul dari penghalang ingatan. Itu seperti keinginan yang kuat yang ingin memusnahkan dunia, membentuk badai yang menyesakkan yang tiba-tiba menyerbu ke setiap sudut lautan kesadaran. Ledakan. Setelah gempa besar itu, bulan sabit yang tergantung tinggi di lautan kesadarannya langsung hancur. Sudut ingatan yang tersembunyi jauh di dalam dirinya retak terbuka, tetapi dengan cepat disegel dan menjadi lebih ulet dan kokoh. Puff. Yueji, Yeji, Suiji, dan para praktisi bela diri istana pemujaan bulan di altar pengorbanan semuanya memuntahkan darah. Darah merah tua mewarnai jubah perak di dada mereka menjadi merah. Mata mereka yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi redup dan tak bernyawa. Pipi mereka yang kemerahan tiba-tiba sedikit memucat dan mereka tampak sedikit lemah. Kin Lai membuka matanya dan menatap Yueji dan dua wanita lainnya. Dia ragu-ragu dan berkata, bisakah kita lanjutkan? Yueji buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak akan melanjutkannya. Matanya dipenuhi teror yang mendalam. Dengan menggunakan seni rahasia istana pemujaan bulan dan kekuatan saudara perempuannya, dia berusaha menembus penghalang ingatan Kin Lai dan mengintip masa lalu Kin Lai. Hasilnya adalah sudut ingatan Kin Lai tampaknya telah terkoyak. Namun, saat dia diam-diam menyusupinya dengan kesadarannya dan hendak menyelidikinya, dia tiba-tiba merasakan sebuah kemauan yang sangat menakutkan dan mendominasi. Badai yang terbentuk oleh tekad itu hampir menghancurkan jiwanya. Jika dia tidak mundur tepat waktu, dia, Yueji, Sui Ji, dan saudara perempuannya yang lain akan hancur jiwa dan pikirannya. Bahkan tidak akan ada jejak mereka yang tersisa di dunia ini. Bahkan sekarang, jiwanya telah menderita kerusakan yang cukup parah dan tidak ada cara baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Mengapa seperti ini, Gumam Kin Lai? Orang yang menyegel ingatanmu terlalu menakutkan. Hanya sebuah surat wasiat yang tertinggal sudah cukup untuk menghancurkan seluruh jiwa kita. Kami tidak akan mencoba lagi. Yueji mendecahkan bibirnya. Ketika para wanita dari Istana Pemujaan Bulan menatap Kin Lai lagi, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Pada saat yang sama, di Pulau Grey, Tang Siki keluar dari kamar pengasingannya dan segera mendapati Mohai, Hong Bowen, dan Song Ting Yu menunggunya. Dia menyadari ada sesuatu yang penting dan segera bertanya, ada apa? Ini adalah surat dari Istana Pemujaan Bulan di Benua Prisma. Penulisnya mengaku sebagai Kin Lai. Kami tidak mengenali tulisan tangannya dan berharap Anda dapat memverifikasinya. Hong Bowen menyerahkan surat itu. Tang Siki mengambilnya. Tubuhnya bergetar saat melihatnya. Itu benar-benar tulisan tangan Kin Lai. Ketika mereka berada di sekte persenjataan, Kin Lai pernah membantunya menempa benda-benda kecil di bawah bimbingannya. Mereka berdua telah mengukir diagram roh bersama-sama, dan mereka mengetahui kekuatan dan jurus masing-masing seperti punggung tangan mereka. Dia segera mengenali tulisan tangan Kin Lai. Itu benar-benar Kin Lai. Mata indah Song Ting Yu berbinar. Setelah tersenyum tipis, dia berkata, Penatua Hong, mohon tunggu sebentar. Saya perlu membalas surat dan menyiapkan beberapa hal. Anda dapat memindahkan saya ke sana sebentar lagi. Batuk-batuk, Siki, apakah ada yang perlu kamu sampaikan kepada Kin Lai? Mo Hai mengingatkannya. Tang Siki bereaksi cepat, wajahnya sedikit memerah. Dia berkata kepada Hong Bowen, Saya juga perlu membalas surat. Tetua Hong, mohon tunggu sebentar. Tidak masalah, tidak masalah. Hong Bowen terkekeh. Kedua wanita itu bergegas pergi. 15 menit kemudian, mereka berdua akhirnya tiba di waktu yang sama. Song Ting Yu menyerahkan sebuah cincin spasial dan berkata, di dalam cincin itu ada sebuah surat dan beberapa material yang tersebar dari 6 atribut. Dia akan membutuhkannya. Tang Siki juga menyerahkan cincin spasial. Tolong berikan kepada Kin Lai untukku. Hong Bowen melirik kedua wanita itu, tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku berjanji akan memberikannya pada Kin Lai. Setelah meninggalkan Pulau Grey, Hong Bowen tiba di samping formasi teleportasi benda besar. Setelah berpikir sejenak, ia secara pribadi menulis surat dan meninggalkan tanda unik Sue Sazong di atasnya. Kemudian ia memerintahkan, siapkan 15 bom Blazing Profound. Kirim suratku dan 2 cincin spasial ini ke Istana Pemujaan Bulan di kota Monstone. 15 bom Blazing Profound. Tetua, Baturoh yang dikirim Istana Pemujaan Bulan hanya cukup untuk 10 bom Blazing Profound. Selain itu, bom Blazing Profound sedang langka saat ini. Hong Bowen memotongnya dan berkata dengan tidak sabar, lakukan apa yang aku katakan. Ekspresi orang itu berubah serius saat dia buru-buru setuju. Kemudian, di depan Hong Bowen, dia meletakkan 15 bom mendalam yang membara, sepucuk surat yang ditulis oleh Hong Bowen sendiri, dan 2 cincin spasial ke dalam formasi teleportasi benda. Kemudian, dia memindahkannya. Istana Pemujaan Bulan di kota Monstone. Dong Wanzai dan petinggi Istana Pemujaan Bulan telah lama meninggalkan ruangan rahasia tempat formasi teleportasi kecil berada. Hanya 3 praktisi bela diri alam pemenuhan yang tersisa untuk menjaga tempat ini. Ketiganya menyipitkan mata dan menatap formasi teleportasi sambil mendesah. 300 ribu batu roh kelas bumi lenyap dalam sekejap. Ah, aku ingin tahu apa yang dirasakan kepala istana tentang ini. Istana Pemujaan Bulan lebih lemah daripada Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor di Prism Continent. Kami berharap dapat sedikit membalikkan keadaan dengan 10 bom blazing profound. Ah, sungguh sial. Bukankah Sue Sazong selalu memiliki reputasi yang baik? Apa yang terjadi kali ini? Tidak apa-apa jika dia tidak ingin menjual bom api yang mendalam, tetapi setidaknya dia harus mengembalikan batu roh kita, bukan? Kudengar anak laki-laki bernama Yautian itu berasal dari fraksi Kang Cukol. Fraksi Kang Cukol dan fraksi Kepulauan Matahari Terbenam selalu berselisih satu sama lain. Mereka pasti telah menemukan sesuatu. Ya, itu pasti. Anak itu pantas mati, dia sudah menyebabkan begitu banyak kerusakan. Jangan khawatir, bahkan jika Yue Ji menangkapnya, dia mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Hei, menurutmu apakah wanita-wanita itu akan melakukan sesuatu karena kesepian setelah membawa anak laki-laki itu ke lembah pengorbanan? Hei hei, siapa tahu, saya pikir itu mungkin. Ketiganya menjadi semakin jorok saat berbicara. Sesekali mereka tertawa aneh, suara mereka semakin pelan. Pada saat ini, tirai cahaya melilit formasi teleportasi. Setelah serangkaian getaran spasial yang hebat, tirai cahaya itu perlahan menghilang. Ketiganya berdiri kaget. Ketika tirai cahaya itu menghilang, mereka tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika melihat apa yang ada di dalamnya. 15 bom mendalam yang membara, 15 bom mendalam yang membara. Mereka benar-benar berasal dari kepulauan Setingsun. Oh tidak, Yue Ji pasti telah membuat kesalahan. Mereka bertiga panik dan bergegas pergi untuk melaporkan berita itu kepada Dong Wan Zai secepat yang mereka bisa. Larut malam, Dong Wan Zai masih berkultivasi. Mendengar kepanikan di luar, dia segera keluar dan berkata dengan kasar, apa yang terjadi? Kepala Istana mengirimkan 15 bom mendalam berkobar dari kepulauan matahari terbenam, sepucuk surat untukmu, dan dua cincin spasial. Seseorang berjalan mendekat dan dengan hormat menyerahkan surat itu. Ia menambahkan, Yue Ji, Yue Ji dan yang lainnya mungkin keliru. Dong Wan Zai panik saat menerima surat yang ditulis sendiri oleh Hong Bowen. Dia meliriknya dengan tergesa-gesa dan berteriak, bangunkan Liu Yan. Katakan padanya untuk segera menghubungi Yue Ji dan katakan padanya untuk membawa Yao Tian kembali kepadaku secepat mungkin. Tidak, tidak, Dong Wan Zai berpikir sejenak dan berteriak, beritahu Liu Yan untuk menghubungi Yue Ji dan segera hentikan semua interogasi. Aku akan pergi sendiri dan meminta maaf kepada Yao Tian. Juga, bangunkan semua orang di ruang rahasia dan temani aku ke lembah penyembahan bulan. Dong Wan Zai berteriak keras. Istana pemujaan bulan langsung berubah menjadi kekacauan. 718. Lembah Pemujaan Bulan Yue Ji, Ye Ji, Sui Ji, dan para wanita istana pemujaan bulan telah turun dari altar pengorbanan. Bahkan setelah meminum pil pengumpul jiwa yang dapat menyembuhkan jiwa dan menenangkan pikiran, mereka masih putus asa. Di samping danau jernih di lembah, mereka menelan cahaya bulan dan perlahan pulih. Kin Lai telah berganti pakaian dengan jubah abu-abu. Ada bekas cakaran di leher dan lengannya. Dia bersandar di pilar batu dengan ekspresi muram dan mengerutkan kening sambil berpikir. Dua adegan sebelumnya terus muncul dalam pikirannya dan dia mengingatnya lagi dan lagi. Pada adegan pertama, dia kembali ke alam roh dari Medan Perang Bintang. Gadis muda yang berbicara di belakangnya membuatnya merasa bingung ketika memikirkannya. Pada adegan kedua, dia melihat pemandangan yang luar biasa dari puncak gunung. Itu adalah rumahnya. Namun, dia masih tidak tahu mengapa dia dibawa ke kota keluarga Ling, mengapa dia kehilangan ingatannya, siapa orang tuanya, dan apa nama tempat yang dia tinggali. Tetapi satu hal yang pasti, masa lalunya tidak sederhana. Tempat tinggalnya dahulu, istana-istananya yang luas dan megah, artefak-artefak roh terbang raksasa yang panjangnya mencapai 10.000 meter, serta para ahli yang duduk di atas altar jiwa mereka, semuanya membuktikan betapa hebatnya rumah masa lalunya. Penghalang ingatan dapat ditembus. Selama aku tumbuh lebih kuat, bahkan jika aku tidak menemukan kakekku di masa depan, aku akan mampu menembus penghalang ingatan dan memahami semua yang terjadi di masa lalu. Setelah mengalami pembaptisan cahaya bulan, ia menjadi lebih bertekad. Ia tahu bahwa masa depan tidak akan selamanya tidak jelas. Meningkatnya wilayah kekuasaannya, menguatnya jiwanya, majunya garis keturunannya. Itu akan meningkatkan kekuatannya selangkah demi selangkah. Itu akan membantunya melihat masa lalunya dengan jelas di masa depan. Di atas altar pengorbanan, Kin Lai segera tenang. Dia mengeluarkan potongan daging kering dari cincin spasialnya dan mulai makan untuk memulihkan kekuatannya. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa jiwanya tidak rusak setelah Yue Ji dan yang lainnya menggunakan seni rahasia istana pemujaan bulan untuk membuka celah di penghalang ingatannya. Sebaliknya, staminanya sangat terkuras. Tubuhnya penuh dengan goresan yang dibuatnya sendiri. Saat ini, dia sakit dan kesakitan. Dia butuh waktu untuk pulih. Sudah saatnya menuju ke Terminator Sek. Dia berpikir dalam hati. Yue Ji, yang sedang memurnikan pil di tubuhnya, tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menempelkan tangannya ke token giok dengan pola bulan sabit di pinggangnya. Dia merasakan dengan pikirannya. Sepotong informasi dari kota Monstone dikirimkan dari token giok, dan dia segera menangkapnya. Ekspresi Yue Ji tiba-tiba berubah pahit. Kaka, ada apa? Ye Ji memperhatikan perubahan ekspresinya dan bertanya dengan suara rendah. Yue Ji berbalik dan melirik kinlai. Dia mendesah pelan. Kami yakin bahwa kami telah melakukan kesalahan. Sui Ji juga bertanya setelah menerima pesan tersebut. Yue Ji mengangguk. Sue Sazong dari Kepulauan Matahari terbenam memindahkan 15 bom mendalam yang membara. Hong Bowen dari 10 tetua iblis darah secara pribadi menulis surat, mengingatkan kepala istana untuk memperlakukan Yao Tian dengan baik. Yao Tian ini pasti orang penting di pihak Sue Sazong di Kepulauan Matahari terbenam. Kalau tidak, dia tidak akan mengganggu Hong Bowen, dan tidak akan membuat Sue Sazong bersedia mengeluarkan 15 bom api mendalam. Saat dia mengatakan hal ini, ekspresi Ye Ji, Sui Ji, dan para wanita di istana pemujaan bulan sedikit berubah. Kepala istana dan yang lainnya secara pribadi bergegas untuk meminta maaf kepada Yao Tian. Kata Yue Ji. Para wanita menjadi semakin takut. Apa yang harus dilakukan? Ye Ji tidak dapat terus menenangkan pikirannya. Dia segera berdiri dan mondar-mandir dengan cemas. Ada goresan yang jelas di tubuh Yao Tian. Bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada kepala istana seperti ini? Semua orang melihat ke arah kinlai. Mereka melihat bahwa meskipun dia telah berganti kejubah abu-abu, lengan dan lehernya yang terbuka masih dipenuhi bekas luka. Raut wajah kinlai juga tampak tak bernyawa. Jelas bahwa dia telah digantung. Akan lebih baik jika mereka bisa mendapatkan pengampunannya sebelum kepala istana tiba. Yue Ji mendesah tak berdaya. Dia berdiri dan berjalan dari danau menuju altar. Ye Ji dan Sui Ji diam-diam mengikuti. Yao Tian, istana pemujaan bulan telah mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah dengan identitas Anda. Yue Ji tersenyum canggung. Kepala istana pemujaan bulan akan segera datang secara pribadi untuk meminta maaf kepadamu. Mengenai perlakuan kami terhadap Anda, kami agak kasar. Kami harap Anda dapat memaafkan kami dan tidak melanjutkan masalah ini. Yao Tian, kami memang salah. Tolong jangan minta kepala istana menghukum kami karena kami terluka saat membantumu memecahkan hambatan ingatan. Ye Ji juga memohon. Para wanita lain di istana pemujaan bulan juga mulai berbicara. Mereka semua memasang ekspresi menyedihkan dan memohon ampun. Kinlai mengerutkan kening. Pandangannya bergerak ke sekeliling mereka dan tidak segera menjawab. Hal ini menyebabkan para wanita di istana pemujaan bulan menjadi gelisah. Mereka sebenarnya tidak memiliki status tinggi di istana pemujaan bulan. Mereka hanya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upacara pengorbanan dan dapat diganti kapan saja. Bahkan Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji pun tak tergantikan. Dilihat dari situasi saat ini, status Kinlai di Sue Sazong pasti luar biasa. Kalau tidak, Dong Wan Zai tidak akan terburu-buru datang di tengah malam bersama orang-orang penting di istana. Semakin banyak hal ini terjadi, Yue Ji dan yang lainnya semakin cemas. Mereka takut Dong Wan Zai akan menggunakan mereka sebagai kambing hitam untuk mendapatkan pengampunan Kinlai. Apa yang kau inginkan, Ye Ji ragu-ragu dan secara naluriah menatap tubuh asli Ice Phoenix yang tidak jauh dari altar. Dia mengeraskan hatinya dan menggertakkan giginya, selama permintaanmu tidak terlalu berlebihan, kami, kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Para wanita di istana pemujaan bulan menjadi semakin pucat ketika mendengar hal itu. Tak seorang pun dari mereka yang memiliki kesan baik terhadap Kinlai. Mereka semua berpikir bahwa Kinlai eksentrik dan memiliki pikiran yang bengkok. Mendengar kata-kata Ye Ji, mereka juga melihat tubuh Ice Phoenix dan menjadi gugup. Ye Ji, apa yang kamu katakan, Yue Ji mendengus dingin. Kakak perempuan, dia jelas punya hobi khusus. Mungkin, mungkin jika kita memuaskannya, kita bisa lolos dari hukuman kepala istana. Ye Ji menundukkan kepalanya dan berkata lembut. Jika kau punya permintaan khusus, datanglah padaku. Sui Ji mengerutkan bibirnya dan tampak seperti dia siap mengorbankan dirinya sendiri. Kinlai terdiam. Beberapa saat kemudian, dia menatap para wanita di istana pemujaan bulan dengan tatapan yang sangat aneh dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sangat normal. Saya tidak memiliki hobi khusus. Dia menunjuk tubuh asli Ice Phoenix dan ragu sejenak. Kinlai kemudian berkata, dia adalah istriku. Jiwanya terluka parah dan dia tidak punya pilihan selain memasuki kondisi tidak aktif. Aku telah menggendongnya selama ini untuk mencari cara menyelamatkannya. Dia belum mati. Begitu dia mengatakan ini, para wanita di istana pemujaan bulan menatap Kinlai sekali lagi. Sikap mereka telah berubah 120 derajat. Jadi dia adalah istrimu. Kami salah paham. Kami minta maaf. Istrimu tidak lagi memiliki fluktuasi ingatan jiwa, namun kamu masih membawanya dan mencoba menyelamatkannya. Ini terlalu mengejutkan. Saya pikir kita semua salah. Para wanita dari istana pemujaan bulan sebelumnya menganggap Kinlai sebagai orang mesum yang mesum. Namun sekarang, di mata mereka, Kinlai adalah kekasih yang setia. Perubahan dalam pikiran mereka membuat mereka merasa semakin malu. Mereka merasa telah bertindak terlalu gegabuh dan hampir melakukan kesalahan besar. Tanggung jawab atas masalah ini ada pada kami. Bahkan jika Anda ingin melanjutkannya, kami bersedia memikul tanggung jawab tersebut. Yue Ji mengungkapkan sikapnya. Kinlai berpikir sejenak lalu berkata, saya harap Anda dapat membantu saya sekali lagi. Setelah saya pulih, teruslah menyerang penghalang ingatan saya. Yue Ji tampak gelisah. Dia masih merasakan ketakutan yang tersisa dari pengalaman sebelumnya. Dia takut jika dia melakukannya lagi, dia tidak akan seberuntung itu dan jiwanya akan hancur. Kakak, kenapa kamu tidak setuju dengannya? Ye Ji mendesak. Wanita lainnya juga mendesak. Baiklah, Yue Ji akhirnya menggertakan giginya dan mengangguk. Saat kita pulih, kita akan mencoba lagi. Baiklah, aku tidak akan meminta kepala istana dong untuk menghukumu. Jangan khawatir. Mata Kinlai berbinar. Selama bertahun-tahun, ia telah mencoba segala macam cara untuk menembus hambatan ingatan dan menemukan bahwa tidak ada satupun yang efektif. Namun kali ini, para wanita dari istana pemujaan bulan ini menggunakan seni rahasia kuno yang diwariskan oleh sekte pemujaan bulan dan menggunakan cahaya bulan untuk menembus penghalang tersebut. Mereka memperoleh hasil yang baik dan memungkinkannya untuk melihat dua pemandangan di masa lalu. Dia berpikir jika dia melakukannya beberapa kali lagi dan melihat lebih banyak adegan, dia akan mampu menghubungkan adegan-adegan itu dan mengingat semua yang telah terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, ia membutuhkan bantuan ketiga wanita tersebut. 719. Dong Wan Zai dan para ahli dari istana pemujaan bulan bergegas dari kota batu bulan semalaman. Mereka akhirnya tiba di lembah pemujaan bulan ketika langit baru saja mulai cerah. Saat mereka memasuki lembah, Dong Wan Zai melihat lengan telanjang Kinlai, leher, dan bahkan wajah penuh goresan yang jelas. Hati Dong Wan Zai hancur. Dia menyadari status penting Kinlai di Sue Sazong melalui surat yang ditulis sendiri oleh Hong Bowen. Hong Bowen secara khusus memberitahu Dong Wan Zai untuk menjaga Kinlai dengan baik. Hong Bowen adalah salah satu dari sepuluh tetua iblis darah, dan dia mewakili Sue Sazong. Meskipun Sue Sazong saat ini berbeda dari masa lalu, itu masih merupakan kekuatan peringkat perak kuno. Terlebih lagi, Dong Wan Zai telah mendengar bahwa Sue Sazong memiliki hubungan dekat dengan sekte Terminator. Istana Pemujaan Bulan hanyalah pasukan peringkat tembaga di bawah sekte Terminator. Jika mereka memancing ketidaksenangan Sue Sazong, Istana Pemujaan Bulan akan berada dalam posisi yang lebih pasif di benua Prisma. Mereka akan ditekan oleh Asosiasi Bela Diri Surga dan Istana Api Permata. Ini sama sekali bukan apa yang Dong Wan Zai ingin lihat. Saudara Yao, saya datang untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Dong Wan Zai melangkah maju dan menyapa Kinlai terlebih dahulu. Kemudian, raut wajahnya menjadi gelap dan dia langsung memarahi Yue Ji. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku mengirimimu pesan dua jam yang lalu dan mengatakan bahwa kamu salah. Mengapa Saudara Yao masih terluka? Yue Ji dan wanita lainnya buru-buru mencoba menjelaskan. Dong Wan Zai mendengus dingin dan melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka berbicara. Kemudian, dia berjanji pada Kinlai, Saudara Yao, jangan khawatir. Ini salah Yue Ji. Aku tidak akan memaafkan mereka dan memberimu penjelasan. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan dua cincin spasial kepada Kinlai secara pribadi. Dia menjelaskan, ini dikirim dari Kepulauan Setingsun. Penatua Hong memberitahuku. Dia menyuruhku untuk memberikan dua cincin spasial ini kepadamu secara pribadi. Dong Wan Zai tersenyum lebar saat berbicara dengan Kinlai. Ia bahkan berkata kepada Liu Yan dan yang lainnya di belakangnya, keluarkan pil penyembuh terbaik di istana dan berikan kepada Saudara Yao segera agar ia dapat pulih secepat mungkin. Liu Yan dan yang lainnya buru-buru mengobrak abrik cincin spasial mereka. Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji semuanya merasa getir saat melihat sikap Dong Wan Zai. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak mencapai penyelesaian dengan Kinlai lebih awal, mereka akan mati. Dong Wan Zai pasti akan mengorbankan mereka dan mengutuk mereka sehingga Kinlai tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Mereka juga semakin memahami bahwa bagi Istana Pemujaan Bulan, mereka hanyalah pemimpin upacara yang memimpin upacara pengorbanan. Mereka tidak memiliki status apapun di Istana Pemujaan Bulan. Alasan Dong Wan Zai bersedia menyerahkan Kinlai kepada mereka sebelumnya mungkin karena dia curiga terhadap identitas Kinlai, dan dia berharap dapat menggunakan mereka untuk mengorek kebenaran dari mulut Kinlai. Dong Wan Zai menjadi bersih dan rapi ketika dia melihat situasinya tidak terlihat baik. Dia siap untuk segera menyerah. Jelas bahwa dia tidak menganggapnya serius dalam hatinya. Hal ini membuat ekspresi Yue Ji dan wanita lainnya menjadi suram. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kinlai. Dia khawatir Kinlai mungkin akan menarik kembali kata-katanya. Di bawah tatapan mata mereka yang berbinar, Kinlai tersenyum dingin dan berkata, kamu terlalu khawatir, Master Istana Dong. Ketiga saudari itu tidak melakukan apapun padaku. Sebaliknya, mereka telah berjasa besar kepadaku dan membantuku mencapai terobosan dalam kultifasiku. Aku seharusnya berterima kasih kepada mereka, jadi mengapa aku harus mengeluh? Dong Wan Zai, Liu Yan, dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam. Pandangan orang-orang ini perlahan beralih ke Kinlai, Yue Ji, dan wanita lainnya. Pandangan mereka perlahan berubah menjadi aneh. Di antara mereka, Liu Yan dan yang lainnya bahkan mengangkat kepala sedikit. Mereka tampak seperti tiba-tiba menyadari sesuatu. Haha, jadi begitulah adanya, begitulah adanya. Liu Yan tiba-tiba tertawa setelah sesaat terkejut. Matanya tampak sedikit ragu saat dia berkata, asalkan kita rukun, asalkan kita rukun. Dong Wan Zai pun tersadar, senyum aneh muncul di sudut bibirnya. Mereka semua mengira bahwa Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji tidak menyiksakin Lei segera setelah mereka menangkapnya dan membawanya ke lembah pemujaan bulan. Sebaliknya, para wanita ini telah memperoleh kepuasan dari seorang pemuda seperti Kin Lai. Sementara mereka merasa puas, mereka mungkin membuat Kin Lai begitu bahagia hingga ia merasa sangat beruntung. Yue Ji, Ye Ji, Sui Ji, dan wanita lainnya dapat menebak pikiran kotor mereka saat melihat tatapan curiga. Ekspresi mereka semakin tidak wajar, dan Liu Yan dan yang lainnya semakin yakin bahwa mereka sedang memikirkan kebenaran. Ahem, karena Yue Ji dan yang lainnya tidak menyakitimu, maka Dong Wan Zai tertawa datar dan berkata, kau tidak akan mengungkit masalah ini lebih jauh, kan? Tentu saja tidak. Kin Lai mengangkat bahu. Dong Wan Zai menghela napas lega. Matanya berkilat saat ia tiba-tiba berkata, Saudara Yao, kami masih ingin membeli beberapa bom blazing profound. Saya pikir Sue Sazong tidak akan memiliki masalah menukarnya dengan batu roh yang bernilai sama. Kin Lai menyentuh dua cincin spasial dan memeriksa isi di dalamnya. Salah satu cincin spasial berasal dari Song Si Yuan. Selain sebuah surat, ada banyak material roh dari enam atribut di dalamnya. Mereka secara khusus dibuat untuk memberi makan roh void dan chaos. Cincin spasial lainnya disiapkan oleh Tang Siki untuknya. Ada 35 bom mendalam berkobar di dalamnya, dan lima di antaranya ditandai. Jelas mengandung racun yang mematikan. Selain itu, ada juga baju zirah yang ditempat Tang Siki untuknya. Dilihat dari gaya dan bahannya, baju zirah itu pasti bermutu tinggi. Dia tidak membuka kedua surat itu dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia memeriksa isi cincin spasial dan berpura-pura bersikap sopan kepada Dong Wan Zai untuk sementara waktu. Dong Wan Zai sangat puas dengan perjalanan ini. Pada akhirnya, dia, Liu Yan, dan yang lainnya benar-benar santai ketika Kin Lai menolak undangannya dan berkata bahwa dia akan tinggal di lembah pemujaan bulan selama beberapa hari lagi. Dong Wan Zai dan yang lainnya pergi dengan gembira. Setelah dia pergi, Kin Lai mengeluarkan kedua surat itu dan membacanya dengan cermat. Song Ting Yu dengan berani mengungkapkan kerinduannya dan menjelaskan situasi Pulau Flaming Sun. Dia mengatakan kepadanya bahwa Pulau Flaming Sun semakin makmur dari hari ke hari, dan bahwa bombom mendalam yang membara yang ditempa oleh Pulau Gray telah mengumpulkan banyak kekayaan bagi Pulau Flaming Sun. Di Pulau Darah, praktisi bela diri Sue Mao dengan cepat meningkatkan kekuatan tempur mereka di bawah kepemimpinan Lang Ye. Mereka juga bekerja sama dengan Sue Sazong dari Pulau Matahari Emas untuk memusnahkan sebagian pasukan di sekitarnya. Kekuatan mereka terus meningkat. Dia dan Ayah Sye Jing Suan telah kembali ke benua Scarlet Tide setelah memperoleh kekuatan yang diinginkannya dari tubuh para elit kuno. Dia bersiap untuk memasuki pengasingan dan naik ke alam berikutnya. Setelah dia naik ke alam pemenuhan, dia menggunakan bahan-bahan roh kultivasi yang telah ditimbun Pulau Gray untuk meningkat dengan cepat. Kemudian di akhir suratnya, Song Ting Yu bertanya tentang dia dan di mana dia aktif selama setahun terakhir. Surat Tang Siki lebih tertutup. Setelah samar-samar mengungkapkan kerinduannya padanya, dia mulai berbicara tentang Pulau Gray. Dia mengatakan bahwa dia dan Mohai telah membuat terobosan baru dalam studi mereka tentang diagram roh kuno. Dia mengatakan kepadanya bahwa Pulau Abu-Abu yang sekarang telah sepenuhnya melampaui sekte persenjataan lama, dan bahkan lebih maju dalam bidang penempaan artefak. Kin Lai memberitahu Yue Ji setelah dia selesai membaca kedua surat itu. Kemudian, dia menemukan sebuah menara batu di Lembah Pemujaan Bulan dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, setelah pulih, ia ingin berbicara dengan Ice Phoenix, tetapi ia merasa bahwa Moon Worshipping Valley bukanlah tempat yang tepat untuk melakukannya. Ia menemukan alasan acak dan terbang keluar dari Moon Worshipping Valley. Dia mengendarai kereta perang kristal sejauh beberapa ratus kilometer dari Lembah Pemujaan Bulan. Pertama, dia meletakkan tablet penyegel iblis jauh-jauh dan melepaskan jiwa Ice Phoenix. Jiwa Ice Phoenix memasuki tubuhnya. Bagaimana, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar luka di jiwamu pulih sepenuhnya? Tanya Kin Lai. Lin Lianger mengerutkan kening dan merasakannya dengan saksama sejenak. Kemudian, dia berkata dengan tenang, aku akan baik-baik saja dalam dua atau tiga bulan. Ketika saat itu tiba, aku akan pergi sendiri. Itu bagus. Kin Lai mengangguk. Setelah itu, Kin Lai bertanya kepadanya tentang rahasia Ras Pejuang Langit dan hal-hal aneh di zaman kuno. Sebagai balasannya, Lin Liang, R. menceritakan kepadanya kisah-kisah yang diceritakan ibunya tanpa melewatkan satu katapun. Medan Perang Bintang berada di tepi alam roh. Medan Perang ini terdiri dari banyak bintang kecil dan sangat luas. Dikatakan bahwa setelah Ras Pejuang Surga dikalahkan oleh pasukan gabungan dari ras-ras, mereka tidak bertarung sampai mati untuk mempertahankan kekuatan mereka dan kelangsungan ras mereka. Sebaliknya, mereka meninggalkan Medan Perang Bintang. Setelah itu, klan Pejuang Langit perlahan menghilang. Mereka tampaknya telah pergi ke tempat yang jauh di Medan Perang Bintang. Kaisar S. pernah mengajak ibuku menjelajahi Medan Perang Bintang. Di sana, Kaisar S. bertemu dengan para ahli dari ras lain di era kuno dan bertempur dalam banyak pertempuran hebat. Namun, dia tidak bertemu dengan satupun anggota Ras Pejuang Langit. Kemudian, saya mengetahui dari makhluk fudo pertama bahwa Medan Perang Bintang modern secara bertahap telah menjadi Medan Pertempuran bagi ras-ras yang kuat. Banyak pasukan manusia peringkat emas dari Alam Roh dan pasukan kuat dari ras lain akan memasuki Medan Perang Bintang dari waktu ke waktu untuk mencari bahan-bahan roh aneh yang tidak dapat tumbuh di Alam Roh dan beberapa kristal yang sangat langka. Mereka akan mengambilnya sendiri. Di Medan Perang Bintang, ada banyak pangkalan ras kuat di Bintang-Bintang yang tersebar di dekat Alam Roh. Dikabarkan bahwa semakin jauh dari Medan Perang Bintang, semakin banyak pula ras yang aktif di dunia luas yang jauh dari Alam Roh. Ras-ras tersebut menyebut Alam Roh, sedangkan kita ada di Alam Surga, Alam Roh, Alam Suci, Alam Dewa, dan seterusnya. Di mata mereka, dunia di bawah kaki kita adalah pusat alam semesta yang tak terbatas. Itu adalah dunia utama yang hanya dapat ditempati oleh ras terkuat. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa ras pejuang surga adalah ras yang aktif di Medan Perang Bintang sebelum mereka mendominasi Alam Roh. Ada banyak legenda tentang Medan Perang Bintang, tetapi lingkungan di sana sangat keras. Belum lagi Anda, bahkan jika seorang seniman bela diri alam Nirvana ingin menjelajahi Medan Perang Bintang, itu akan disertai dengan segala macam risiko yang tidak terduga. Lin Lianger memegang kristal es di tangannya dan menyerap kekuatan es ekstrim. Dia memberitahu Kin Lai apa yang dia ketahui tentang Medan Perang Bintang. Kin Lai mendengarkan dengan diam. Setelah beberapa saat, Kenam Roh Void dan Chaos terbang keluar dari Soul Suppressing Orb. Tidak seperti biasanya, Kenam Roh Void dan Chaos tidak langsung meminta makan setelah mereka keluar. Mereka merasakannya sebentar lalu terbang ke langit yang jauh. Kin Lai terkejut dan buru-buru berkata kepada Ice Phoenix, Jiwamu harus kembali terlebih dahulu. Tidak apa-apa, aku sudah sangat pulih dan ingin menghirup udara segar. Lin Liang, R berdiri dan mendesaknya untuk mengikuti dan melihat apa yang sedang terjadi. 720. Kin Lai mengendarai kereta perang kristal dan membuntuti enam roh kekosongan dan kekacauan saat mereka bergerak semakin jauh dari lembah pemujaan bulan. Ice Phoenix Lin Lianger, yang duduk dengan tenang di sudut kereta perang dalam wujud manusianya, berubah menjadi putih keperakan dan memancarkan cahaya dingin. Gumpalan kabut putih perlahan-lahan dilepaskan dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke kereta perang kristal. Lapisan S tipis terbentuk di badan kereta perang kristal. Kin Lai sedikit mengernyit. Setelah tatapannya berubah, seberkas konsep S menyelimuti tubuhnya. Konsep S secara bertahap memenuhi tubuhnya. Sekarang aku akan mengembalikan kepadamu apa yang menjadi milikmu. Wajah Lin Lianger memancarkan cahaya dingin. Sekelompok kecil arus S terbentuk di kedalaman mata putih keperakannya dan secara bertahap menjadi lebih jelas. Sekelompok cahaya dingin mengembun menjadi nebula dingin yang tiba-tiba terbang keluar dari pupil Lin Lianger. Nebula dingin itu berubah dan memantulkan diagram konsep S yang membekukan tulang. Ia bersinar dengan rune berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, pecahan S, dan cahaya dingin. Nebula dingin itu tiba-tiba memasuki gelabela Kin Lai. Kin Lai diam-diam menyalurkan seni S hanya untuk beradaptasi dengan konsep S yang dilepaskannya. Dia tidak punya pikiran lain. Tindakan Lin Lianger yang tiba-tiba mengambil diagram konsep Frost yang diperolehnya dan mengembalikannya kepadanya sangat mengejutkannya. Pada saat dia bereaksi, nebula dingin itu sudah tepat di depannya dan siap menyerbu pikirannya. Setelah beberapa saat terkejut, Kin Lai buru-buru mengumpulkan kesadaran jiwanya dan menyelidiki nebula aliran dingin itu. Dia ingin tahu apakah rencana Lin Lianger ada di sana dan apakah ada gerakan membunuh yang menargetkan jiwa. Kesadaran jiwanya melesat menembus nebula dingin dia tidak mendeteksi adanya getaran yang tidak biasa. Dia segera rileks. Menarik. Dua kilatan petir muncul. Mereka dilepaskan dari matanya. Mereka tampak seperti tangan raksasa yang terbuat dari petir. Dia tiba-tiba meraih nebula aliran dingin. Dia menarik kembali tangan listrik itu. Suara mendesing. Diagram konsep Frost yang terbang keluar dari pupil Lin Lianger langsung menghilang ke dalam soul suppressing orb di benaknya sambil bersinar dengan cahaya dingin. Sebuah bola cahaya es terbang menuju lantai dua. Sesaat kemudian, kilatan petir di mata Kinlai menghilang dan matanya kembali jernih. Menghembuskan udara dingin dan keruh dia tampak rileks dan bersandar pada dinding kristal kereta perang kristal itu. Dia dengan tenang merasakan situasi di dalam soul suppressing orb. Di dunia luas di lantai kedua diagram konsep Frost lain muncul di tengah empat diagram roh kuno dasar yang tergantung tinggi di udara. Dibandingkan sebelum Lin Lianger mencurinya diagram konsep embun beku mutlak ini jauh lebih jelas dan dingin ekstrim yang digambarkannya jauh lebih realistis. Seolah-olah diagram konsep Frost yang asli belum lengkap. Ini hanya sebagian saja. Itu juga belum lengkap. Itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar S. Setidaknya setengahnya masih ada di luar dan saya belum bisa mengumpulkan semuanya. Sementara Kinlai terkejut, Lin Lianger berkata dengan suara dingin, ketika warisan Kaisar S selesai, diagram konsep S ini akan menunjukkan dunia yang terbuat dari S. Pada saat itu, diagram konsep Frost akan mampu menampilkan misteri sebenarnya dari S. Kaisar S. Berapa banyak lagi yang aku butuhkan? Kinlai bertanya dengan sedikit terkejut. Setidaknya setengahnya tidak ditemukan, Lin Lianger berkata dengan menyesal. Kinlai terdiam. Diagram konsep Frost yang tergantung tinggi di lantai kedua Soul Suppressing Orb memiliki banyak adegan baru dibandingkan dengan yang telah ia ciptakan di tanah S. Dari pemandangan itu, dia samar-samar dapat menangkap aspek lain dari konsep S. Hanya dengan melihatnya, dia merasa telah memahami kebenaran S dan pikirannya telah melebar. Jejak Kaisar S dalam garis keturunanku dan misteri S yang aku pahami di bawah istana di pulau S semuanya tercatat dalam diagram konsep S itu. Nada bicara Lin Lianger acuh tak acuh. Selain kemampuan laten rasialku, kekuatan S yang kupahami ada dalam diagram konsep S itu. Anggap saja itu sebagai kompensasi karena telah membantuku pulih dari cedera jiwaku. Baiklah, saya tidak menginginkan tambang kristal S absolut di bawah pulau Frost. Kinlai mengangguk. Saat keduanya berbicara, kereta perang kristal itu tidak berhenti. Kereta itu terbang cepat dan mengejar ke enam cahaya itu. Lembah pemujaan bulan terletak di sudut Benua Prisma. Namun, saat roh kekosongan dan kekacauan terbang, Kinlai dan Lin Lianger mendorong kereta perang kristal semakin dalam ke pusat Benua Prisma. Mereka melewati satu gunung demi satu gunung sambil mengejarnya selama lebih dari dua jam. Wus-wus-wus. Suara aneh terdengar dari belakang mereka. Kinlai berbalik dan melihat batu nisan penyegel iblis berkibar tertiup angin seperti bendera putih. Itu sangat menarik perhatian. Oh tidak. Ekspresi Kinlai sedikit berubah. Saat dia membangunkan Ice Phoenix, dia sengaja menaruh Demon Sealing Tablet jauh-jauh dan menyegelnya dengan batasan untuk mencegah Demon Sealing Tablet mengejar mereka setelah merasakan aura Ice Phoenix. Ketika roh kekosongan dan kekosongan telah melarikan diri dan bergerak menuju pusat Benua Prism, dia buru-buru mengikuti dan melupakan tablet penyegel iblis. Dia telah melupakan tablet penyegel iblis, tetapi tablet penyegel iblis tidak melupakannya. Ketika dia perlahan menjauh, tablet penyegel iblis benar-benar menerobos batasan yang telah diatrapkan dan mengikuti mereka. Kamu harus segera menyembunyikan jiwamu, kata Kinlai mendesak. Anehnya, Lin Lianger tidak panik. Dia bahkan berkata dengan enteng, tidak perlu. Aku sudah cukup pulih dan aku sudah bisa menyamarkan auraku sekarang. Batu nisan itu tidak akan bisa mengendalikanku di masa depan. Aku tidak perlu bersembunyi. Kamu yakin? Kinlai mengerutkan kening. Sangat yakin. Baiklah. Kereta perang kristal itu tiba-tiba berhenti. Kinlai berbalik dan menatap tablet penyegel iblis dengan ekspresi gelap. Pada saat ini, aura yang datang dari Lin Lianger tiba-tiba berubah menjadi konsep es. Aura itu 90% mirip dengan aura yang keluar dari tubuhnya. Ras Ice Phoenix secara alami cocok tinggal di tempat yang dingin. Mereka dapat menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk mengumpulkan energi dingin guna mengolah, mengubah, berevolusi, dan tumbuh. Bahkan tanpa warisan es yang ditinggalkan Kaisar S, Lin Lianger dapat mengandalkan bakat rasnya untuk terus berkultivasi dan mencapai peringkat tinggi. Ada perbedaan antara energi dingin yang dilepaskan oleh garis keturunan ras Ice Phoenix dan kekuatan es yang ditinggalkan oleh Kaisar S. Dia tidak dapat mendeteksi perbedaannya, namun tablet penyegel iblis mampu. Oleh karena itu, di masa lalu, tablet penyegel iblis dapat mengunci aura garis keturunan Lin Lianger dan menatapnya. Namun sekarang, Lin Lianger tampaknya mampu menyamarkan aura garis keturunannya. Dia hanya melepaskan aura es yang ditinggalkan oleh Kaisar S. Hal ini menyebabkan Lin Lianger kehilangan aura unik dari binatang roh tingkat tinggi. Tablet penyegel iblis terbang dan berhenti di atas kepala Qin Lai dan Lin Lianger. Tampaknya ragu-ragu untuk beberapa saat. Qin Lai mengerutkan kening. Dia juga berhati-hati dan bersiap untuk menghentikan tablet penyegel iblis yang menyegel Lin Lianger kapan saja. Lin Lianger mungkin terlihat tenang, tetapi dia juga memancarkan aura dingin. Dia siap melawan kapan saja. Untungnya, tablet penyegel iblis tidak menemukan apapun pada akhirnya. Setelah beberapa saat, di bawah pemanggilan Qin Lai, tablet penyegel iblis berubah menjadi sinar cahaya dan kembali ke cincin spasial. Mulai sekarang, aku bebas. Aku tidak perlu khawatir lagi dengan batu nisan yang menghantui ini. Lin Lianger jelas-jelas mendesah lega. Saya tidak perlu terlalu berhati-hati lagi. Qin Lai juga santai. Keduanya saling berpandangan. Mereka dapat melihat bahwa hubungan mereka telah membaik setelah mengalami hal ini. Simpul di hati Lin Lianger yang ingin mencuri diagram konsep frost miliknya akhirnya terselesaikan. Sepanjang jalan, saat keduanya terus berbicara, ekspresi mereka menjadi lebih rileks. Mereka tidak lagi waspada terhadap satu sama lain, dan tidak lagi takut akan penyergapan. Setelah pengejaran berikutnya, Qin Lai melihat pemandangan indah di langit ratusan kilometer jauhnya. Terdapat jajaran gunung yang terus menerus di pusat benua prisma. Di langit di atas jajaran gunung tersebut, awan berwarna-warni terus meletus. Setelah letusan yang jauh dan redup itu, sinar cahaya melesat keluar. Sinar-sinar itu tampak seperti api, bintang, sungai es, dan segala macam cahaya aneh jatuh seperti tirai hujan. Fluktuasi energi aneh itu menyebar hingga ratusan kilometer jauhnya. Hal itu membuat dada orang-orang terasa berat dan tidak nyaman. Enam roh void dan chaos berubah menjadi enam seberkas cahaya dengan warna berbeda dan buru-buru terbang menuju langit tempat awan meledak. Qin Lai bahkan bisa merasakan kegembiraan dan kegembiraan dari roh void dan chaos. selamat menikmati. selamat menikmati.